Keyboard Immortal Season 78, Sendirian Zuan merasa merinding ketika mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar terlalu ceroboh kali ini. Dia telah menghargai aroma selir bayi sekarang, namun dia dihukum untuk itu segera sesudahnya. Namun, dia sudah melalui banyak situasi sulit, jadi dia bereaksi dengan cepat juga. Dia segera berkata sambil menghela nafas, saya pikir itu adalah wawangian dari ahli perbatasan selatan Jiasili. Teknik Master Rohnya benar-benar sulit untuk dihadapi. Aku hampir selesai dengan ilusinya. Tuan Roh. Benar saja, perhatian cucu yang dialihkan saat dia berkata, Spirit Masters adalah sejenis ahli yang ditemukan di perbatasan selatan, dan mereka tidak dapat diprediksi dan sulit dihadapi. Mereka mampu mengambil nyawa secara diam-diam. Memang, ketika Zou Agung kita berperang melawan perbatasan selatan di masa lalu, kita menderita banyak korban karena guru roh mereka. Kata Murong King He. Dia telah menghabiskan banyak waktu di ketentaraan, jadi dia tahu beberapa hal ini. Nama Jiasili terdengar agak familiar. Saya pikir dia membuat ahli pengadilan sangat menderita. Kakak Zou, kamu benar-benar bisa bertahan setelah menghadapinya. Petik 2. Matanya berbinar. Dia selalu menghormati yang kuat. Apakah itu saat dia menghadapi Zouan sendiri atau berbagai pencapaiannya akhir-akhir ini, semua itu membuatnya kagum. Jika Kakacu kuat seperti ini, seberapa hebatnya. Murong King He berpikir dalam hati. Ah, apa yang saya pikirkan. Kakacu adalah yang terbaik apa adanya, cantik dan lembut. Saya akan melakukan semua pertempuran dan pekerjaan kotor. Cucu Yan dengan cepat bertanya kepada Zouan tentang pertempurannya melawan Jiasili. Zouan memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi, karena dia khawatir dia akan dirugikan jika dia menghadapi guru roh di masa depan. Itulah mengapa dia menekankan metode serangan Jiasili. Tentu saja, dia mengubah pemeran utama wanita Yun Yu King menjadi Cucu Yan. Huh, aku butuh lebih banyak latihan mengolah seni playboy. Benar saja, ketika dia mendengar bahwa Zouan telah menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya dalam ilusi, dan bahwa dia bahkan telah berperang melawan kaisar, Cucu Yan sangat tersentuh. Wajah Cuyuzao merah karena kegembiraan. Kakak ipar saya sangat luar biasa. Dia adalah orang terbaik dan terkuat di dunia. Bahkan mata murong King He mulai terpesona, melesat ke arah Zouan dari waktu ke waktu, dan kemudian kembali ke Cucu Yan. Ekspresi yang sedikit bertentangan melintas di wajahnya sejenak. Zouan diam-diam menyeka keringat dinginnya. Dia khawatir gadis-gadis yang dibesarkan sebagai patriot yang setia ini akan merasa bahwa perilakunya tercelah. Tapi dia tidak menyangka kisah cinta semacam ini begitu kuat terhadap wanita. Tidak heran Yun Yu King sangat tersentuh ketika dia mendengar cerita seperti itu saat itu. Pah-pah-pah, kenapa aku masih memikirkan gadis lain sekarang? Aku sampah. Zouan tiba-tiba melihat beberapa barang bawaan di samping. Dia tertegun dan bertanya, mengapa anda membawa semua ini? Apakah anda akan melakukan perjalanan ke suatu tempat? Petik 2 Ekspresi Cucu Yan menjadi sedih saat dia menjawab, ini bukan perjalanan, saya harus kembali ke Bright Moon City. Apa? Zouan berseru, gelisah. Cucu Yan berkata, saya baru saja menerima kabar dari ibu saya bahwa sesuatu yang besar terjadi di rumah di Klancu. Itu sebabnya saya harus kembali dan mengurusnya. Petik 2 Cuyuzao menambahkan, meskipun tidak banyak waktu yang tersisa, kakak masih ingin mengucapkan selamat tinggal padamu terlebih dahulu. Ketika dia mendengar bahwa sesuatu terjadi padamu, dia tidak bisa lagi tetap tenang dan mondar-mandir dengan gugup di sini. Aku belum pernah melihatnya begitu gugup dalam hidupku. Cucu Yan mendengus, dia melebih-lebihkan. Zouan tertawa, lalu menarik pinggangnya. Bukankah wajar jika suami dan istri saling mengkhawatirkan? Beri aku ciuman. Telinga Cucu Yan memerah, masih ada orang di sini. Pergi, pergi, pergi dari sini. Berhentilah menghalangi dunia kekasih kita. Zouan melambaikan tangannya, dengan tidak sabar mengusir kedua roda ketiga. Kalian sangat memalukan. Cuyu Zhao dan Murongking He terkikik saat mereka berlari keluar. Meskipun mengatakan itu, mereka sebenarnya iri dengan hubungan seperti itu. Mereka telah melihat banyak kasus suami dan istri memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat yang dangkal sepanjang hidup mereka, bertindak pantas dan sopan. Tidak ada yang salah dengan itu, itu adalah apa yang mereka telah diajarkan tumbuh dewasa. Namun, sebagai wanita, mereka selalu merasa bahwa hubungan seperti itu kehilangan sedikit gairah dan kasih sayang. Sebaliknya, gaya Zouan yang sama sekali berbeda sangat segar bagi mereka. Mereka bisa merasakan gairah dan kecemerlangan hidup yang memancar darinya. Keduanya mengintip ke dalam ruangan setelah berjalan keluar dari pintu. Murongking He mau tidak mau bertanya dengan tenang, katakan, apakah menurutmu kakak iparmu akan melakukan itu pada adikmu? Semburat merah muda muncul di kulitnya yang kecoklatan di tengah kalimatnya. Jelas bahwa pemandangan yang tidak sengaja dia lihat malam itu telah meninggalkannya dengan dampak yang cukup besar. Dia sering bermimpi tentang pemandangan itu di malam hari. Hanya saja, pemeran utama wanita terkadang adalah Cucu Yan, dan terkadang dirinya sendiri. Pemeran utama pria terkadang adalah Zuan, dan terkadang Cuyuzao. Dia menjadi sangat malu setiap kali memikirkannya. Kenapa aku harus memimpikannya pria lain? Saya tidak bisa membiarkan kakak Cucu tahu. Cuyuzao juga memiliki ekspresi aneh. Mungkin tidak, kan? Namun, dia tidak begitu yakin. Dia tahu orang cabul macam apa kakak iparnya itu. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Murong King He agak berani untuk memulai, jadi dia sangat ingin mencobanya. Cuyuzao melompat ketakutan. Sebaiknya jangan. Tidak mungkin. Dia tidak khawatir tentang kakak perempuannya, karena mereka semua perempuan, jadi dia tidak peduli jika Murong King He melihatnya. Dia hanya merasa akan sangat buruk jika Murong King He melihat kakak iparnya. Sementara pasangan itu berbisik di luar, dua orang di dalam tidak melakukan apa yang mereka bayangkan. Sebaliknya, mereka hanya saling berpelukan mesra. Cuyan, apa yang begitu penting sehingga kamu harus kembali? Zuan bertanya dengan enggan. Begitu Cuyan pergi, dia benar-benar akan merasa seperti orang asing di sini. Cucuyan bersandar di dadanya. Aku juga tidak tahu persis, tapi ibu pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di klancu. Suara Zuan meninggi saat dia bertanya, apakah seseorang mengincar klancu? Baik atau buruk, saya adalah bintang yang sedang naik daun di ibu kota. Beri tahu saya dan saya akan menyingkirkan mereka. Aku tahu, kamu luar biasa. Cucuyan tidak bisa menahan tawa. Tapi untuk apa itu sebenarnya, aku hanya akan tahu setelah aku kembali dan melihatnya sendiri. Oke, aku benar-benar tidak tahan melihatmu pergi. Zuan menatapnya dengan sedih. Ah Su, aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Cucuyan melihat ke belakang dengan enggan. Keduanya saling berciuman dengan penuh gairah, seolah-olah mereka ingin sepenuhnya mengasimilasi pihak lain ke dalam diri mereka sendiri. Pada saat Zuan melihat Cucuyan keluar dari pinggiran kota, kemerahan di wajahnya masih belum memudar. Dia berkata, Ah Su, saya akan kembali menemui Anda segera setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan di Brightmoon City. Oke, beri tahu saya segera setelah Anda kembali. Saya memiliki beberapa sumber daya yang dapat saya gunakan di ibu kota sekarang, jadi kami tidak perlu diganggu seperti sebelumnya, Zuan mengingatkannya. Cucuyan menyuarakan pengakuannya. Kemudian, dia berkata kepada adik perempuannya, Yuzao, kamu harus merawat kakak iparmu dengan baik selama aku pergi. Zuan tercengang, apakah kamu tidak salah memesan? Bahkan murong King He bingung, kakak laki-lakinya Chu adalah pria yang lembut dan cantik. Kenapa dia harus merawat pria berkulit tebal ini? Cucuyan menggelengkan kepalanya. Yuzao tumbuh di bawah asuhan kakeknya, dan dia memiliki King He untuk membantunya juga, jadi aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Tapi kau selalu dalam bahaya selama berada di ibu kota. Anda tidak akan seberuntung itu setiap saat. Cuyuzao menjadi bersemangat. Dia menjulurkan dadanya dan berkata, kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga kakak ipar. Zuan tersenyum. Dia mengambil tangan Cucuyan ke tangannya sendiri ketika dia merasakan kekhawatirannya. Cuyan, terima kasih. Mereka awalnya berencana untuk berpisah di pinggiran kota, tetapi mereka berjalan beberapa lusin li bersama di luar itu. Pada akhirnya, mereka masih harus berpisah. Ketika dia kembali ke ibu kota, suasana hati Zuan tidak terlalu bagus. Cuyuzao tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, jadi dia juga tidak mengganggunya dan pergi bersama Murongkinghe untuk memberinya ruang. Zuan duduk di tempat tidurnya dalam keadaan pingsan. Bikmanman telah pergi, Snow telah pergi, Zheng dan telah pergi, Kiyuhonglei telah pergi, dan sekarang Cuyan juga telah pergi. Dia merasa sendirian di dunia ini. Apakah kamu membutuhkan seseorang untuk minum? Kata suara dingin di dekat jendela. Zuan berbalik. Hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang kaki yang panjang dan menakjubkan. Kepala Sekolah Jiang. Bab 772, bagian 1, senior ke-8 Akademi Kerajaan. Pahanya tebal, tetapi betisnya ramping, menggambar lekukan yang sempurna. Bersama dengan kulitnya yang putih dan halus, itu membentuk kontras yang kuat. Tapi Zuan sedang tidak ingin mengagumi semua itu. Dia memberi wanita dewasa dan canggih yang duduk di ambang jendela ekspresi terkejut dan bertanya, Kepala Sekolah Jiang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar kamu disergap, jadi aku datang untuk melihatnya. Saudara-saudara Xie ingin datang juga, tetapi Xie Daoyun diperintahkan untuk berlatih menggambar rune oleh gurunya, sementara guru Xie Xiu menyuruhnya bermain catur dengannya. Mereka cukup sibuk, jadi mereka mempercayakanku untuk mengunjungimu. Rambut hitam halus Jiang Luofu diikat dengan jepit rambut giyok, membuat lehernya yang panjang dan ramping tampak lebih anggun. Dia mengenakan sepasang kacamata berbingkai datar yang elegan hari ini juga. Jika Zuan pernah melihatnya di lain waktu, video guru I, sekretaris, dan wanita kantoran mungkin sudah memenuhi kepalanya. Bahkan sekarang, dia bingung ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di depannya. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia lamanya. Apakah kepalamu terluka? Wajahmu terlihat sangat bodoh sekarang. Jiang Luofu menyeringai. Zuan kesal. Kamu sama sekali tidak bertingkah seperti pengunjung yang peduli, tetapi lebih seperti kamu datang ke sini untuk mengolok-olokku. Apakah kamu tidak terlihat baik-baik saja? Jiang Luofu melompat turun dari jendela dan berjalan dengan anggun, kakinya yang panjang dan ramping di pajang. Zuan harus mengakui bahwa hanya menonton wanita ini berjalan adalah pemandangan yang paling menyenangkan. Tidak banyak gadis dari media yang biasa dia tonton bisa dibandingkan dengan kepala sekolah ini. Ada sedikit debu di jendela Anda. Anda harus membersihkannya kapan-kapan, kata Jiang Luofu, sedikit mengernyit sambil menepuk-nepuk debu dari pantatnya. Zuan berkata dengan sedikit meminta maaf, Belum lama sejak saya pindah ke tempat ini, dan tidak ada orang di sekitar untuk membantu saya membersihkannya. Hanya beberapa pelayan yang ditambahkan baru-baru ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan cucu yang ketika dia memikirkan itu. Dia biasanya tampak dingin dan menyendiri, tapi dialah yang paling peduli padanya. Kenapa kamu tidak masuk lewat depan? Mengapa Anda harus melompat melalui jendela? Dia bertanya. Meskipun ada formasi pertahanan sederhana di sekitar kediaman ini, mereka jelas tidak bisa menghentikan para ahli sejati. Jiang Luofu berkata dengan ekspresi muram, Aku memang mencoba masuk dari depan, tapi para pelayan itu berkata bahwa kamu sedang tidak dalam mood yang baik, dan bahwa kamu tidak menerima tamu. Apa lagi yang bisa saya lakukan selain menerobos masuk? Petik 2 Maaf, Zuan terkekeh malu, sekarang mengingat keputus asaannya sebelumnya. Itulah mengapa dia memang telah memperingatkan para pelayan itu sebelumnya. Sepertinya suasana hatimu benar-benar tidak terlalu bagus hari ini. Jika itu hari lain, Anda pasti sudah mengatakan banyak omong kosong kepada saya. Apa yang terjadi? Jiang Luofu sedikit terkejut. Omong kosong, apakah aku tipe orang seperti itu? Zuan menjawab, berdiri. Namun, dia dengan cepat menjadi lesu lagi ketika dia berkata, Cuyang kembali ke Bright Moon City. Jiang Luofu menyuarakan keterkejutannya, Aku tidak berharap kamu menjadi seseorang yang begitu penuh kasih sayang. Zuan tercengang. Dia menjawab, Kak, kamu memujiku, tapi kenapa aku merasa kamu mengejekku? Jiang Luofu tertawa, tetapi saat dia mendekati Zuan, Ekspresinya berubah serius. Aku dengar kamu mungkin terkena panah pengepungan. Bagaimana cederanya sekarang? Tidak apa-apa, Zuan memulai, Tetapi dia dipotong sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya. Jiang Luofu memotongnya. Buka pakaianmu dan biarkan aku melihatnya. Zuan terdiam. Apakah kakak perempuan yang dewasa ini semuanya sangat agresif? Mengapa saya merasa seperti kehilangan tempat saya sebagai protagonis? Sementara Zuan ragu-ragu, Jiang Luofu sudah berjalan ke sisinya. Dia melepas pakaiannya tanpa penjelasan apapun. Zuan tercengang ketika dia bertanya, Kepala Sekolah Jiang, apakah Anda mencoba menyerang saya? Kenapa aku menyerang anak nakal sepertimu? Jiang Luofu tertawa dan berkata, Juga, saya bukan lagi Kepala Sekolah, Jadi Anda tidak perlu memanggil saya seperti itu lagi. Kamu bukan Kepala Sekolah lagi? Zuan bertanya, tercengang. Apakah kamu sudah lupa bahwa aku sudah memberitahumu bahwa aku dipindahkan kembali ke Akademi Kerajaan Ibu Kota? Kepala Sekolah sekarang adalah Libatio Nercen, Jiang Luofu menjelaskan sambil memeriksa tubuhnya. Hem, itu benar-benar menembus dadamu. Tapi kenapa luka ini cepat sembuh? Tidak peduli seberapa cepat pemulihan Zuan, Lukanya sangat besar. Warna kulit yang baru diganti masih sedikit lebih terang, Dan ada tanda-tanda keropeng. Bukannya kamu tidak tahu kemampuan gila macam apa yang aku miliki. Zuan terkekeh. Eiterwey, pihak lain belum pernah melihat orang lain dengan bakat tingkat Transcendent, Jadi dia tidak bisa membuktikan dia salah. Jiang Luofu menopang dagunya dengan satu tangan dan berkata pada dirinya sendiri, Kecakapan tingkat Transcendent memiliki kemampuan generasi yang begitu kuat. Itu terlalu konyol. Tidak heran jika jumlahnya tidak banyak, Namun pada akhirnya, mereka semua menjadi tokoh legendaris. Zuan benar-benar tidak tahan lagi. Itu adalah satu hal baginya untuk berpakaian seperti wanita kantoran, Tapi sekarang, bahkan posturnya saat ini sangat menggoda. Huh, bukankah wanita-wanita ini hanya memancingku untuk melakukan sesuatu yang buruk? Jiang Luofu tersentak dari linglungnya tak lama setelah itu dan berkata, Benar, selain memeriksamu, ada hal lain yang ingin aku katakan padamu hari ini. Apa itu? Senyum sembrono Zuan memudar ketika dia melihat bahwa Jiang Luofu serius. Menurut apa yang saya temukan dalam beberapa hari terakhir ini, Saya menemukan bahwa Anda telah mengalami beberapa upaya pembunuhan sejak Anda tiba di ibu kota. Selain itu, ada beberapa kekuatan yang menentang Anda, baik di tempat terbuka maupun di kegelapan. Tatapan Jiang Luofu mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Zuan menghela nafas. Apa yang bisa ku katakan? Saya selalu menarik perhatian kemanapun saya pergi, dan semua pria menjadi cemburu. Mereka secara alami berharap saya mati. Petik 2 Lagi pula, mulutmu selalu sama. Jiang Luofu terkekeh dan bertanya, apakah kamu masih ingat identitasmu sebagai guru di Bright Moon Academy? Ya, tapi itu hanya posting sementara. Gumam Zuan Jiang Luofu terdiam sejenak. Akhirnya dia berkata, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa memberimu gelar guru di Royal Academy lagi. Dengan cara ini, dengan identitas seorang guru Royal Academy, saya percaya kekuatan itu harus memiliki lebih banyak raguan sebelum melakukan apapun kepada Anda. Petik 2 Zuan sedikit terkejut. Kepala sekolah Jiang, mengapa kamu begitu baik padaku? Mungkin kita dipertemukan oleh takdir. Jiang Luofu tersenyum dan berkata, tapi jangan berpikir sesuatu yang aneh. Ini murni tidak disukai untuk Anda, serta bakat transen dan Anda yang telah meningkatkan minat saya. Saya ingin melihat sendiri seberapa jauh Anda akan melangkah. Bahkan tidak ada setitik cinta. Zuan bertanya, terdengar agak kecewa. Ekspresi Jiang Luofu menjadi gelap. Enyah. Beberapa saat kemudian, dia berkata, ikuti aku ke Akademi. Kami akan mengunjungi Sir Libationer. Jika Anda ingin menjadi guru di Akademi, Anda memerlukan persetujuannya. Jiang Luofu bangkit dari tempat duduknya. Kakinya yang panjang benar-benar adil dan mempesona. Oke, Zuan sudah ingin mengunjungi pembebas kewajiban itu untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Jiang Luofu memberi isyarat dengan jarinya, dan kemudian berbalik untuk pergi. Ketika para pelayan melihat Zuan mengikutinya keluar, mata mereka terbelalak kaget. Sekelompok pelayan dan pelayan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kakinya sangat panjang. Bukankah ini terlalu banyak? Huff. Dia berpakaian begitu sembrono. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kehilangan pertama kita? Petik 2 Tapi sudah berapa lama sejak Miss pertama pergi. Namun Tuan Muda sudah bertemu wanita lain. Hah? Playboy. Apa yang kamu mengerti? Itu hanya membuktikan Tuan Muda itu sangat menawan. Petik 2 Akademi Kerajaan terletak di sebelah barat kota, di kaki Gunung Yukuan. Tidak banyak tempat di ibu kota dengan pegunungan. Gunung yang paling megah dan elegan adalah Gunung Zijin dan Gunung Yukuan. Gunung Zijin berada di dekat Istana Kekaisaran, sementara Gunung Yukuan berada di samping Akademi Kerajaan. Sangat mudah untuk melihat seberapa tinggi status Akademi itu. Zuan mengikuti Jiang Luofu ke kaki Gunung Yukuan. Dia melihat lengkungan peringatan besar, pilar besar berwarna merah terang, dan latar belakang biru. Tiga karakter ditulis dalam kaligrafi tebal, The Imperial Chol Lege. Ketika dia melihat kebingungan di mata Zuan, Jiang Luofu menjelaskan, Akademi Kerajaan pada awalnya disebut Imperial Chol Lege, dan kemudian diubah menjadi nama Royal Academy sesudahnya. Namun, karena pelakat ini ditulis oleh libationer generasi pertama dan terkait dengan formasi pelindung Gunung Akademi, pelakat ini telah ditinggalkan selama ini. Petik 2 Kenapa namanya diubah? Zuan bingung. Nama baru itu begitu modern. Apakah seorang transmigran yang melakukannya? Jiang Luofu tercengang. Anda benar-benar mengajukan pertanyaan yang bagus, bahkan aku bingung. Saya juga tidak tahu kenapa diubah. Mungkin semua orang akhirnya mulai menyebutnya Akademi Kerajaan. Oh, Zuan mulai berpikir sendiri. Melewati lengkungan peringatan adalah jalan lurus yang sempurna. Pohon-pohon di kedua sisinya tinggi dan kuno, menggambarkan lebih lanjut sejarah Akademi. Kemudian mereka tiba di sebuah gerbang besar, tertulis di atasnya adalah kata-kata, Akademi Nasional Kerajaan. Dilihat dari kaligrafinya, sepertinya tidak ditulis oleh orang yang sama dengan pelakat sebelumnya. Mungkin karena mereka melihat Jiang Luofu, para penjaga di pintu masuk tidak menghentikan mereka berdua. Zuan mengikuti Jiang Luofu ke dalam, dan dia menemukan bahwa interiornya terasa sangat berbeda dari Bright Moon Academy. Bright Moon Academy agak lebih cerah. Entah itu pepohonan atau bangunan, semuanya tampak lebih baru. Royal Academy agak lebih gelap. Pepohonan mengjulang ke langit, dan gedung-gedung tampak agak lebih tua. Dindingnya juga ditutupi tanaman seperti pohon anggur, menyampaikan rasa berlalunya waktu. Zuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa siswa melihat kearahnya dari waktu ke waktu. Bab 772, Bagian 2, Senior Kedelapan Akademi, Kerajaan. Dia tidak begitu berani untuk berpikir bahwa mereka sedang menatapnya kali ini. Kaki Jiang Luofu terlalu mencolok. Lebih jauh lagi, meskipun dinasti Zhou Agung lebih berpikiran terbuka daripada era kuno manapun, tidak banyak yang berpakaian seperti dia di dunia ini. Ada beberapa siswa berani yang bahkan menyebut Jiang Luofu. Kalian, cepatlah datang. Lihat kaki itu. Ya dewa, jika mereka menekanku, aku bahkan tidak berpikir aku bisa bertahan selama 3 detik. Pah, seolah-olah Anda bahkan bisa bertahan lebih dari 3 detik secara normal. Petik 2. Pernahkah Anda melihat stocking yang biasa dia pakai? Dari hitam hingga putih hingga warna kulit, jenisnya berbeda setiap hari. Ah, bahkan membicarakannya membuatku gila. Apakah kamu lelah hidup? Dia adalah nona Jiang yang baru di akademi. Saya mendengar bahwa dia dulunya adalah kepala sekolah Akademi Komando. Petik 2. Dia adalah seorang kepala sekolah. Aku semakin bersemangat sekarang. Sekelompok siswa laki-laki saling berbisik di kejauhan. Meskipun mereka berusaha untuk setenang mungkin, diskusi mereka tidak luput dari kultivasi tinggi Zhu An dan Jiang Luofu. Mereka mendengar setiap kata dengan jelas. Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dan di sini saya berpikir bahwa cara berpikir siswa ini berada pada tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak berharap mereka sama. Sesat. Jiang Luofu tersenyum. Mereka semua masih muda dan bersemangat. Akan lebih aneh jika mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu. Zhu An terkejut. Kau tidak kesal. Kenapa aku harus marah? Jiang Luofu menatapnya dengan aneh. Saya berdandan seperti ini karena saya ingin orang lain melihatnya. Jika mereka menyukainya, itu berarti saya terlihat baik, yang dengan senang hati saya dengar. Kenapa aku harus marah? Zhu An terdiam. Anda sangat masuk akal sehingga saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Huh. Seorang kakak perempuan yang dewasa benar-benar berbeda dari gadis kecil yang naif. Jika itu adalah gadis-gadis kecil yang belum matang itu, mereka pasti sudah sangat malu dalam situasi ini. Mungkin ini juga pesona seorang kakak perempuan yang dewasa. Meskipun jika kita tahu itu seperti ini, Wei Zhu, kamu seharusnya tidak menyelinap seperti itu. Anda bisa saja menatap semua yang Anda inginkan. Jiang Luofu tidak terlalu memperhatikan episode singkat ini. Dia terus berjalan ke dalam sambil menjelaskan, Akademi dibagi menjadi Gunung Depan dan Gunung Belakang. Gunung Depan adalah apa yang telah Anda lihat sejauh ini, kurang lebih sama dengan Bright Moon Academy. Siswa diajarkan semua jenis mata pelajaran yang berbeda. Gunung Belakang adalah tempat para murid inti pembebas berkultivasi dan belajar. Lebih jauh lagi, jika ada siswa berprestasi di Gunung Depan yang membedakan diri mereka dari yang lain, mereka dapat menjadi mente murid inti itu dan diajar oleh guru-guru itu satu lawan satu. Zhu'an berpikir dalam hati, bukankah ini sama dengan perbedaan antara mahasiswa sarjana dan mahasiswa riset? Hem, jadi dalam novel Sian Sia, yang diterjemahkan menjadi murid luar dan dalam. Diterima di pegunungan belakang adalah tujuan terbesar kedua dari siswa Akademi Kerajaan, lanjut Jiang Luofu. Zhu'an tercengang, dan yang pertama adalah. Jiang Luofu menjawab, Tentu saja, menjadi murid inti dan langsung dari pembebas persembahan itu. Namun, pemberi persembahan hanya menerima 12 murid, sehingga tujuan itu cukup sulit untuk dicapai. Hanya 12? Iya. Ini bukan pertama kalinya Zhu'an mendengar bahwa pemberi persembahan memiliki 12 murid. Momo ngomong, apakah Akademi memiliki tungku pil? Dia bertanya. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana dia akan mendapatkan tungku pil yang layak. Tungku obat normal tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil. Namun, setelah bertanya-tanya, semua orang mengatakan bahwa dia hanya bisa mendapatkan hal seperti itu dari Akademi. Tungku pil. Jiang Luofu bingung. Mengapa kamu membutuhkan tungku pil? Saya hanya ingin bermain-main dengan pemurnian pil, jawab Zhu'an. Mata Jiang Luofu melebar karena terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat suaranya. Kamu tahu cara memurnikan pil? Zhu'an menjawab dengan murung. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Bisakah saya tidak tahu bagaimana melakukannya? Petik 2. Ini memang cukup mengejutkan. Lagipula, ada ambang batas keterampilan yang cukup tinggi untuk profesi itu. Nak, kamu selalu memberiku kejutan, kata Jiang Luofu sambil tersenyum. Tidak masalah. Kami akan menuju ke Sen Suzi dan mengambilkan mutung kupil setelah kami mengunjungi Sir Libationer. Dia tidak memiliki tandingan dalam alkimia, bahkan di seluruh ibu kota. Sen Suzi. Zhu'an terkejut. Ada seseorang dengan nama gila seperti itu. Satu. Jiang Luofu tersenyum, dengan jelas menebak apa yang dia pikirkan. Dia menjelaskan, Ini, Sen, seperti di, Sen Si, 2. Dia sangat mengagumi para alkemis terbesar dalam sejarah, misalnya, Chong Suzi, Suan Suzi, King Suzi, dan sejenisnya, jadi dia memberi dirinya nama yang mirip. Sayangnya, semua master alkimia itu memiliki pemikiran yang sama, jadi semua nama baik dengan, Su, hilang. Karena ketidakberdayaan, dia memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda dan memberi dirinya nama Sen Suzi. Dengan begitu, bahkan jika alkimianya tidak mencapai tingkat yang tinggi, dia masih bisa meninggalkan nama itu. Teman yang menarik, Zhu'an tidak bisa menahan senyum. Dia berpikir, nama orang ini benar-benar akan tertinggal dalam sejarah, tapi mungkin sebagai lelucon. Sementara itu, sebuah kereta mewah tiba di puncak tertinggi gunung Yukuan, puncak Donge. Berhenti. Saya akan berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan untuk menghindari sikap tidak hormat kepada Tuan Libationer, kata suara wanita yang terdengar menyenangkan dari dalam kereta. Seorang pelayan membuka pintu dan membantu orang itu keluar masuk. Gaun mewah muncul, disertai dengan suara lonceng yang indah. Kecantikan yang menakjubkan perlahan keluar dari kereta. Putri Mahkota, hati-hati, seorang pelayan memperingatkan. Ternyata kelompok orang ini adalah milik Putri Mahkota. Bi Linglong tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak pekas sejauh itu. Dia melihat ke kolam di dekatnya. Dia melihat air yang jernih, daun teratai hijau, dan teratai berbagai warna yang menghiasi permukaannya, dari merah muda, kuning muda, hingga putih salju. Bersama-sama, mereka membentuk pemandangan indah yang menyenangkan hati dan jiwa. Putri Mahkota menghela nafas dalam pujian. Puncak gunung ini agak dingin, jadi tidak cocok untuk menanam teratai, namun kolam teratai ini masih sangat indah. Tuan Libationer benar-benar misterius dan luar biasa. Jadi Putri Mahkota adalah seseorang yang menghargai bunga, kata suara berat dari dalam hutan pinus. Tidak ada emosi yang bisa dirasakan di dalamnya, jadi Putri Mahkota tidak bisa mengatakan suasana hatinya saat ini. Putri Mahkota menyambut pemberi persembahan dengan hormat. Linglong telah tiba untuk menyambut Tuan Libationer. Tidak ada jawaban, hanya suara berderit. Itu adalah suara pintu masuk yang terbuka. Putri Mahkota senang melihat itu, lagi pula, Sang Libationer jarang menerima tamu. Fakta bahwa dia bersedia bertemu dengannya adalah awal yang baik. Dia memberi isyarat agar orang-orang di sisinya tetap di tempatnya dan menunggunya, lalu masuk sendiri. Di sisi lain gunung, ketika Zuan dan Jiangluofu melewati area terbuka, mereka melihat beberapa siswa muda sedang berdebat satu sama lain. Omong kosong, bagaimana mungkin api tidak panas? Tentu saja api juga bisa tidak panas. Kami menggunakan kata, api, tapi itu berbeda dengan panas dalam kenyataan. Api, tidak berarti, panas. Jika, api, itu panas, maka bibir seseorang akan mulai terbakar begitu dia mengucapkan kata itu. Jika bibir seseorang tidak terbakar ketika seseorang mengatakan, api, api jelas tidak panas. Kamu hanya memutar kata-kata agar sesuai dengan logikamu. Lalu menurutmu aku salah. Jika Anda pikir saya salah, tunjukkan di mana saya salah. Anda tidak bisa, tapi Anda tidak perlu mendengarkan logika saya. Guru, apa pendapat diri Anda yang terhormat? Petik 2. Siswa itu membungkuk ke arah seorang pria gemuk yang duduk. Meskipun fisik si gendut ini cukup lebar, dia mengenakan pakaian sarjana dan berkumis panjang. Ini memberinya penampilan yang cukup unik. Si gemuk menjawab, kata-kata Puguocang diucapkan dengan alasan, logikanya sangat dalam. Siswa yang telah berbicara dengan percaya diri memberikan tatapan provokatif kepada siswa lain ketika dia menerima pujian dari guru. Murid-murid lain itu menjadi putus asa. Bagaimanapun, mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri di depan guru mereka dan bahkan menjadi batu loncatan bagi yang lain. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jiang Luofu, bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja. Jiang Luofu terkekeh dan berkata, ini adalah dao logika. Mereka semua seperti ini. Si gendut itu adalah murid inti libationer peringkat kesebelas, Yin Si. Zuan berpikir dalam hati, bukankah mereka hanya menyebalkan yang mendapat tendangan dari membuktikan orang salah. Tunggu, orang ini juga yang kesebelas. Kenapa aku berbagi karma dengan menyebalkan ini? Si gendut bernama Yin Si sepertinya merasakan sesuatu. Dia tanpa sadar melihat ke arah Zuan. Ekspresi Jiang Luofu berubah. Dia segera meraih tangan Zuan. Kita harus pergi dari sini. Zuan bingung. Mengapa kita perlu pergi? Jangan bilang kita akan mengalami bahaya di Royal Academy yang agung. Namun, kekuatan yang diberikan pada lengannya memberitahunya bahwa Jiang Luofu tidak bercanda. Dia hampir tersandung dari kekuatannya. Zuan dengan cepat meningkatkan kewaspadaannya dalam persiapan untuk pertempuran, tetapi matanya tiba-tiba kabur. Sebuah bola daging digulung di depan mereka. Ketika Bakso membuka anggota tubuhnya dan berdiri, baru kemudian mereka menemukan bahwa itu adalah Yin Si dari sebelumnya. Yin Si mengelus kumisnya sambil berkata dengan senyum lebar, Ah, jadi itu kakak perempuan kedelapan. Mengapa Anda melarikan diri begitu Anda melihat saya? Zuan menatap Jiang Luofu dengan kaget. Kakak senior kedelapan. Bab 773, menghormati sebagai murid. Sementara itu, Zuan benar-benar bingung. Jiang Luofu juga murid pembebas itu. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Bagaimanapun, kekuatannya telah meninggalkan kesan mendalam di Brightmoon City. Dia tidak menyangka dia juga menjadi murid pendobrak, dan peringkat kedelapan tidak kurang. Mudah untuk menebak betapa luar biasanya libationer didasarkan pada itu. Jiang Luofu sepertinya tersadar dari linglungnya dan menjawab Zuan sambil tersenyum, Oh, apakah aku lupa menyebutkan itu? Zuan terdiam. Jiang Luofu agak malu juga. Dia terkekeh dan berkata, Hanya saja kamu tidak pernah bertanya. Jika saya membicarakannya terlebih dahulu, sepertinya saya sedang pamer atau semacamnya. Petik 2. Mata si gemuk berbinar. Kata-kata kakak kedelapan benar-benar menginspirasi saya sebagai ahli logika. Mengapa Anda tidak pindah ke departemen kami? Saya dapat memberikan posisi saya kepada kakak perempuan senior dan menjadi orang nomor dua di sini. Tentu saja, jika kamu mau, kita bisa menikah juga, dan keduanya menempati posisi teratas ini bersama-sama. Balasan Jiang Luofu adalah langsung enyah. Yinsi yang gemuk tidak marah, dan malah berkata sambil tersenyum, kata-kata kakak kedelapan tidak terlalu tepat. Ke arah mana Anda ingin saya pergi? Petik 2. Kembali kemanapun Anda merangkak dari. Mata Jiang Luofu berkedut. Dia jelas semakin kesal dengan yang kedua. Untuk pergi ke tempat asalku, kakak kedelapan benar-benar bijaksana. Anda benar-benar memiliki karma dengan departemen ahli logika kami. Seru Yinsi sambil menghela nafas panjang. Zuan berkata sambil tersenyum, saya akhirnya mengerti mengapa Anda ingin berlari lebih awal. Orang ini sangat suka berdebat, dan dia juga sangat sulit untuk disingkirkan. Siapa yang bisa menangani hal seperti itu? Baru sekarang Yinsi memperhatikan Zuan dan bertanya, hem, dan yang ini. Kemudian, matanya beralih ke tangan Zuan dan Jiang Luofu yang tergenggam. Kumisnya hampir melompat ke matanya. Oh, kakak kedelapan benar-benar menemukan kekasih. Semua orang tahu bagaimana Anda telah menolak setiap pria selama ini. Kami hampir berpikir bahwa Anda memiliki cacat lahir di sana atau sesuatu. Sekarang, kita semua saudara akhirnya bisa merasa lega. Petik 2. Wajah Jiang Luofu menjadi gelap. Tinjunya mengepal begitu erat hingga mulai retak. Sialan berlemak, apakah kamu meminta pemukulan? Yinsi buru-buru melambaikan tangannya. Seorang pria menggunakan tangannya, bukan tinjunya. Kekerasan akan sangat tidak sopan. Jiang Luofu tertawa dingin dan menjawab, saya seorang wanita, bukan seorang pria. Akademi sangat melarang perkelahian. Apalagi dengan status seperti milik kita, itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan jika kita benar-benar bertarung. Guru mungkin menempatkan kita dalam tahanan. Dengan kepribadian saya, saya benar-benar tidak akan bisa mentolerir ruang isolasi di mana saya tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Seru Yinsi. Ekspresi Jiang Luofu berubah. Dia jelas memiliki ketakutan yang tersisa terhadap ruang isolasi itu juga. Bagaimana dengan ini? Saya sudah cukup tertekan tentang sesuatu. Jika saudari kedelapan bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan rela kembali ke tempat asalku, dan aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Yinsi sambil terkikik. Mata Jiang Luofu berkedut. Dibandingkan berdebat denganmu, aku pikir ruang isolasi mungkin sedikit lebih baik. Ayolah, kau melebih-lebihkan. Siapa tahu, Anda mungkin bisa membantu saya mengatasi masalah saya dengan cepat. Yinsi takut dia akan menolak dan dengan cepat berkata, saya telah mempelajari teori baru-baru ini. Bayangan burung tidak pernah bergerak. Apakah saudari kedelapan merasa bahwa pernyataan saya masuk akal? Petik 2. Ekspresi Jiang Luofu penuh badai. Persetan itu masuk akal, tentu saja bayangan burung bergerak. Kemanapun burung itu bergerak, bayangannya secara alami mengikutinya kemanapun ia pergi. Zuan tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Jiang Luofu benar-benar kesal setengah mati oleh orang ini. Dia tidak pernah berbicara seperti ini biasanya. Oh, tapi itu mungkin tidak, kau tahu. Yinsi memiliki senyum puas di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bayangan burung itu tidak bergerak, karena burung dan bayangan itu saling terkait. Bayangan baru dihasilkan, sedangkan bayangan lama memudar. Itu hanya menciptakan ilusi bergerak. Alis Jiang Luofu terangkat. Dia benar-benar ingin mengutuknya, tetapi dia tahu bahwa berbicara adalah keahlian pria ini, dan dia akan menjadi orang yang lebih menderita. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menjadi tenang, berkata, baiklah, kalau begitu apa yang kamu katakan masuk akal. Topik penelitian ini juga sangat berharga. Kita pergi dulu. Dia menarik Zuan ke belakangnya dan mulai pergi. Namun, Yinsi menghentikan mereka. Kakak kedelapan, tolong jangan terburu-buru. Tolong beritahu saya bagian mana yang masuk akal. Saya masih belum menemukan bagaimana teori ini dapat digunakan dalam praktik. Jiang Luofu tercengang. Zuan dengan cepat bergegas keluar untuk menghentikannya ketika dia melihat bahwa dia hampir meletus. Dia melihat lemak di depannya dan berkata, Om, kakak di sini memiliki pertanyaan yang sama untukmu. Mata Yinsi berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, Adik laki-laki, tolong tanyakan. Jiang Luofu mengerutkan kening. Dia mentransmisikan suaranya dan berkata, berhenti berdebat melawannya, kamu tidak akan menang. Zuan memberinya tatapan yang menyarankan, jangan khawatir, dan kemudian melanjutkan, ketika kamu berjalan di tepi danau di malam hari, bulan yang cerah menggantung di atas kepala. Anda akan menemukan bahwa bayangan bulan terbalik di danau mengikuti Anda saat Anda berjalan. Apakah ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di danau, atau hanya ada satu bulan yang mengikutimu? Yinsi menjawab, tentu saja ini adalah bulan tunggal. Menurut teori saya barusan, pantulan bulan bahkan tidak pernah bergerak. Zuan tersenyum dan berkata, misalkan hanya ada satu, lalu bagaimana dengan orang di seberang danau? Mungkinkah dia tidak akan bisa melihat bayangan terbalik yang sama? Di matanya, bulan itu selalu mengikutinya, dan posisi bulan itu berbeda dari yang kamu lihat. Hem, menarik. Yinsi terus mengelus jenggotnya. Lalu apakah ada banyak dari mereka? Lalu jika kami mengatakan ada banyak, mengapa kamu hanya bisa melihatnya? Zuan bertanya. Ini, Yinsi bingung. Mata siswa di sekitarnya membelalak kaget. Bahkan Jiang Luofu merasa itu tak terbayangkan. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia melihat Yinsi bingung. Ketika dia melihat itu, Zuan tersenyum. Dia meraih tangan Jiang Luofu dan pergi bersamanya. Wajah Jiang Luofu memerah. Anak ini benar-benar tidak punya rasa hormat. Dia baru saja meraih tangannya karena dia ingin menghindari situasi yang mengerikan ini. Sekarang, mereka pergi dengan normal, jadi mengapa dia memegang tangannya? Yinsi menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Ketika dia melihat mereka berdua sudah pergi, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia bergegas ke sisi Zuan dan berkata, Nak, lalu berapa banyak pantulan bulan di sana? Jika Anda juga tidak tahu, Anda hanya mempermainkan saya. Aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah untuk itu. Jiang Luofu maju selangkah untuk melindungi Zuan. Sialan berlemak, siapa yang kamu coba intimidasi? Yinsi segera tersenyum dan berkata, Kakak kedelapan, Tolong jangan tersinggung. Hanya saja aku sangat penasaran dan berharap adikmu di sini bisa memberiku jawaban. Kalau tidak, harga diriku akan benar-benar terluka di sini. Zuan menepuk tangan Jiang Luofu, memberi isyarat bahwa tidak apa-apa. Kemudian, dia berjalan ke depan dan berkata, Menurut kuantum bayesianisme, apakah refleksi itu ada atau tidak bergantung pada apakah ada orang di sana yang mengamatinya. Jika Anda satu-satunya di sana, maka ada satu refleksi. Jika ada banyak orang, maka ada banyak refleksi. Yinsi tercengang, Siapa itu? Kuantum bayesianisme. Zuan berkata, Teori kuantum berasal dari seorang jenius yang hebat. Di alam semesta ini, ada banyak hal yang ada dalam keadaan tertentu dan tidak pasti secara bersamaan. Adapun dalam bentuk apa mereka akan muncul, itu tergantung pada pengamat. Dia memberi orang ini gambaran kasar tentang semua yang telah dia pelajari dari web tentang teori kuantum. Yinsi mengerutkan kening pada awalnya, tetapi segera setelah itu, matanya bersinar cemerlang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Jadi begitulah, jadi begitulah. Sepertinya aku memiliki ide baru tentang banyak hal yang telah membuatku bingung selama ini. Dia membuang senyum nakalnya dan menangkupkan tangannya untuk menghormati Zuan. Jika suatu hari saya mendapatkan pencerahan, maka itu pasti karena Tuan hari ini. Tolong terima tiga kautau dari saya. Kemudian, dia bersujud tiga kali untuk menghormati. Para siswa yang ingin bergabung dalam kemeriahan itu merasa mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang sedang terjadi? Tuan Yinsi adalah murid inti dari pembebas. Dia memiliki status yang luar biasa di akademi, namun dia benar-benar membungkuk sebagai murid terhadap anak muda ini. Para siswa mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dari mana orang ini berasal? Saya tidak punya ide. Saya hanya tahu bahwa dia datang bersama Jiang. Lalu apakah dia murid terbaru mes? Jiang. Itu tidak mungkin. Bahkan Nona Jiang tidak bisa menang dalam debat dengan Tuan Yin, jadi bagaimana muridnya bisa menang? Kamu benar. Lalu apakah dia kekasih mes? Jiang. Lihat? Mereka bahkan berpegangan tangan. Saya tidak berharap mes. Jiang menjadi kougar seperti itu. Petik dua. Huh, jika ya, maka aku ingin dia mengejar diriku yang masih muda juga. Para siswa membisikkan semua jenis hal, tetapi Jiang Luofu tidak dapat diganggu untuk menjadi marah sekarang. Sebagai gantinya, dia menatap Yinsi dengan kaget, bertanya, apakah kamu sudah gila? Mengapa anda membungkuk ke arah anak yang lebih muda dari anda? Petik dua. Yinsi berkata dengan ekspresi tegas, di jalan mengejar kebenaran, mereka yang memiliki pencapaian lebih besar didahulukan. Mengapa ada kebutuhan untuk berpegang teguh pada usia? Kemudian, dia menatap Zuan dengan penuh semangat. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan siapa nama anda? Jika ada kesempatan, saya ingin berkonsultasi dengan Pak untuk bimbingan lebih lanjut. Petik dua. Bab 774, Saudara ketujuh. Zuan khawatir ini akan menyebabkan terlalu banyak masalah, jadi dia awalnya berencana untuk memberikan nama acak dan pergi. Namun, Mili telah memberitahunya bahwa dia harus meningkatkan pamornya. Selanjutnya, dia akhirnya mengkonfirmasi daunnya sendiri beberapa hari yang lalu, bahwa dia akan menjadi orang paling kuat di dunia. Bersembunyi dan menghindar benar-benar tidak cocok dengan gayanya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, dirimu yang terhormat berbicara terlalu serius. Yang rendah hati ini adalah Zuan. Yin Si adalah murid langsung dari pemberi persembahan. Statusnya di Royal Academy sangat luar biasa. Jika ini adalah dunia Zuan sebelumnya, maka dia setidaknya akan menjadi profesor Singhua atau Universitas Peking, dan terlebih lagi, salah satu dari mereka yang mengajar mahasiswa doktoral. Memiliki hubungan dengan orang seperti itu akan selalu menjadi hal yang baik. Zuan, mengapa nama ini terdengar begitu akrab? Gumam Yin Si. Kemudian, matanya tiba-tiba menyala. Mungkinkah kamu orang yang menawarkan metode keabadian kepada yang mulia, dan kemudian akhirnya merusak skema berbagai kekuatan? Pahlawan luar biasa Zuan yang kemudian bangkit di Istana Timur. Zuan tercengang. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia menyukai tempat ini. Orang-orang di sini sangat baik, dan mereka berbicara dengan sangat baik. Status mereka sebagai ahli logika benar-benar layak. Jika Anda memuji saya seperti ini, meskipun saya tidak tahu malu, saya akan tetap memerah. Anda tahu. Semua siswa di sekitarnya tiba-tiba menyadari siapa dia ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jadi itu suami nona pertama Chu. Ku rasa dia terlihat cukup bagus. Tidak heran Chu Fasmis akhirnya menyukainya. Petik 2. Kamu pikir? Saya tidak berpikir dia terlihat seperti orang yang istimewa. Aku tidak menyangka guru kecantikan akademi yang diakui publik akan menyukainya juga. Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Petik 2. Zuan menjawab, Saudara Yin terlalu sopan. Hal-hal yang telah saya lakukan tidak layak disebut. Penampilanmu tampan, dan kamu sangat rendah hati. Tidak heran saudari kedelapan menyukaimu. Yin Si menangkupkan tangannya. Saya sedang terburu-buru untuk memikirkan pencerahan yang telah diberikan Tuhan kepada saya, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya harus berkonsultasi dengan Anda untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan di masa mendatang. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bola dan berguling ke Cakrawala di sepanjang jalan yang teduh. Para siswa di sekitarnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Guru, guru, tunggu kami. Jiang Luofu menggunakan kesempatan ini untuk pergi bersama Zuan. Ketika mereka meninggalkan kelompok siswa, dia tiba-tiba menjadi agak ragu-ragu. Zuan terkekeh dan bertanya, Kepala sekolah yang cantik, apa yang kamu pikirkan? Ini tidak seperti kamu. Jiang Luofu kemudian berkata, Jangan mengambil hati kata-kata siswa itu. Saya tidak punya perasaan untuk Anda, kita hanya berteman. Zuan tampak kecewa. Huh, sungguh menyakitkan jika kau mengatakannya seperti itu. Saya pikir Anda setidaknya memiliki sedikit kesan positif tentang saya. Petik 2. Jiang Luofu menjelaskan, Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, tapi itu bukan tipe yang ada antara pria dan wanita. Aku tahu. Zuan memotongnya. Kami memiliki hubungan pria dan wanita murni. Jiang Luofu berkedip. Dia hanya merasa seolah-olah ada yang salah dengan apa yang baru saja dikatakan Zuan, namun dia tidak bisa benar-benar memahaminya. Namun, dia lebih ingin tahu tentang masalah lain sekarang. Kuantum itu? Tentang sesuatu? Tentang apa semua itu? Kenapa kamu bisa membuat yin si seperti itu? Saya juga tidak tahu, itu hanya omong kosong belaka. Siapa yang mengira pria itu benar-benar akan mempercayaiku. Zuan berpikir bahwa dia telah mempelajari formula bias sebelumnya, tetapi dia telah melupakan semuanya. Adapun hal-hal kuantum, itu hanya beberapa artikel acak yang dia baca online sebagai pejuang keyboard, jadi dia akan memiliki lebih banyak amunisi untuk digunakan pada teman-temannya. Jika dia benar-benar mengerti mekanika kuantum, mengapa dia hanya menjadi prajurit keyboard yang bodoh? Jiang Luofu terdiam. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi jawabannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, si gendut sialan itu mungkin akan mengakhiri semuanya jika dia tahu dia hanya ditipu olehmu. Zuan bertanya dengan malu-malu, kakak, kamu tidak akan menjualku, kan? Pihak lain sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah. Menyebutnya, kepala sekolah cantik, sepertinya tidak cocok lagi, jadi dia hanya bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Jiang Luofu menyukai suara yang disebut, kakak perempuan. Dia menjawab, jangan khawatir, kepalaku pusing sekali setiap kali bertemu pria itu. Aku sudah cukup sibuk mencoba menghindarinya, kenapa aku harus mengatakan itu padanya. Zuan berkata sambil tertawa, itu bagus, kalau begitu. Keduanya terus berjalan bersama. Namun tiba-tiba, Zuan menyuarakan keterkejutannya. Dia hampir mengira dia telah dikirim ke ilusi lain oleh Gia Sili. Padang rumput lembut yang damai dan pepohonan yang mengjulang tinggi di lingkungan kampus tidak terlihat dimanapun, sebaliknya, mereka tiba-tiba digantikan dengan pertanian hijau subur. Ada kecambah gandum dan pucuk padi, serta semua jenis buah dan sayuran. Ada banyak petani mengacungkan cangkul dan melakukan pekerjaan manual. Seolah-olah mereka telah tiba di sebuah peternakan besar. Apa semua ini? Zuan menatap Jiang Luofu tidak percaya. Jiang Luofu tersenyum. Kemudian, dia berjalan langsung ke sawah terbesar dan menyapa seorang tetua berkulit gelap yang mengenakan gaun abu-abu. Senior ke-7 Senior ke-7 Zuan bingung. Ini adalah seseorang yang tidak bisa terlihat lebih biasa. Dia tampak seperti seorang petani berpengalaman tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun dia sebenarnya adalah Senior Jiang Luofu, murid inti dari Libationer. Ketika dia mengingat Yin Si yang menyebalkan itu dari sebelumnya, Zuan benar-benar mulai bertanya-tanya tentang selera si pembebas. Murid macam apa ini? Jiang Luofu lah yang tampak paling normal dari mereka semua. Jadi itu saudara perempuan ke-8. Petani tua itu membuang cangkulnya dan menyeka keringatnya dengan handuk di bahunya. Dia memberinya senyum sederhana dan jujur. Apakah saudara ke-8 sedang meneliti tanaman baru? Jiang Luofu melihat tanaman hijau subur di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu daun bawang? Mata Zuan melebar. Dia mulai mempertanyakan kehidupan pada saat itu. Anda menyebutnya daun bawang? Petani itu berkata pelan, itu adalah kecambah gandum. Ah, Jiang Luofu tersipu. Dia benar-benar ingin bersembunyi karena malu saat itu. Bagaimanapun, dia adalah putri terhormat dari klan besar, jadi studinya yang biasa jauh dari bidang ini. Itulah mengapa sulit baginya untuk membedakan antara tanaman yang berbeda. Petani tua itu tersenyum. Kakak ke-8, jangan pedulikan. Dapat dimengerti jika Anda tidak mengenali tanaman ini. Kemerahan Jiang Luofu akhirnya sedikit berkurang. Dia melakukan yang terbaik untuk dengan tenang bertanya, apa yang sedang diteliti saudara ke-7. Zuan terkejut. Dia jelas tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, namun dia masih mengobrol dengannya dengan sangat antusias. Itu benar-benar berbeda dari sikapnya dengan Yin Si. Petani tua itu menunjuk ke bibit hijau di dekatnya dan berkata, gandum biasanya mengambil banyak dari tanah yang subur. Setelah ditanami, tanah perlu diistirahatkan selama 1 hingga 2 tahun sebelum gandum dapat ditanam kembali. Namun, efisiensinya terlalu rendah. Selanjutnya, jika kita selalu mengairi bumi, maka akan mudah menyebabkan tanah tergerus. Itu sebabnya saya mencoba mencari solusi yang dapat diganti. Saya menemukan bahwa sawah tidak perlu istirahat dan membajak, dan bahkan dapat menghasilkan 2 hingga 3 panen setiap tahun di lokasi yang sesuai. Jiang Luofu berkata sambil tersenyum, itu berita bagus. Mengapa saudara ketujuh memiliki kerutan khawatir? Petik 2. Petani tua itu menghela nafas. Saya berharap itu semudah memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Segera setelah itu, saya menemukan kerugian menggunakan sawah. Dinasti Zhou besar telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini, sehingga populasinya meningkat. Sawah sudah mencapai batasnya. Jika kita tidak menemukan solusi baru, sawah-sawah ini tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dalam waktu kurang dari 20 tahun. Pasti akan ada kelaparan hebat kalau begitu. Petik 2. Zhuang awalnya hanya melihat-lihat secara acak. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan perasaan kagum pada pria ini. Pada saat itu, dia sudah mengerti mengapa Jiang Luofu memperlakukan petani tua ini benar-benar berbeda dari Yin Si. Percakapan intelektual ringan Yin Si mungkin populer di kalangan bangsawan, tapi itu sama sekali tidak berguna bagi rakyat jelata. Sebaliknya, pemikiran petani tua ini adalah untuk seluruh bangsa. Terlepas dari dunia mana itu, mereka yang mengabdikan diri untuk rakyat jelata pantas dihormati. Petani tua itu berkata, ada juga masalah lain dengan sawah, yaitu terlalu mudah bagi tanaman untuk terserang penyakit. Satu kesalahan dan panen akan gagal, dan kemudian tidak ada satu butir pun yang bisa dipanen dari tanah itu. Dalam hal ini, orang biasa dapat bekerja selama satu tahun penuh tanpa menunjukkan apapun untuk itu. Jiang Luofu mengerutkan kening. Dia ingin mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi ini benar-benar bukan bidang keahliannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sebuah suara tiba-tiba menimpali. Lalu kenapa kamu tidak mencoba sawah hibridisasi? Bab 775, bagian 1, penjara bawah tanah ini tidak senonoh. Petani tua itu mengangkat kepalanya dengan kaget, melihat ke arah Zuan. Yang ini, Jiang Luofu membantu memperkenalkan Zuan. Dia adalah temanku, Zuan. Oh, jadi itu teman saudara perempuan ke-8. Senang bertemu denganmu. Petani tua itu tersenyum tulus. Dilihat dari reaksinya, sepertinya dia belum pernah mendengar nama Zuan sebelumnya. Tidak hanya Zuan tidak merasakan sedikitpun ketidakpuasan, dia malah semakin menghormati pria itu. Lagi pula, itu karena petani itu benar-benar mengabdikan diri untuk membantu rakyat jelata sehingga dia tidak memperhatikan hal-hal di luar dan tidak tahu tentang gangguan di pengadilan. Ah, Zuu? Ini saudara ketujuhku, Wang Suyang. Jiang Luofu memberitahu Zuan secara rahasia, dia adalah sesepuh yang berbudi luhur dan bergengsi. Anda benar-benar tidak bisa menipu dia seperti yang Anda lakukan pada Yin Si. Dia khawatir Zuan mungkin melakukan sesuatu yang mirip dengan kejadian sebelumnya dan memberinya peringatan sebelumnya. Zuan tidak bisa menahan tawa dalam hati ketika dia bertanya, apakah saya tipe orang seperti itu bagi Anda? Pada saat yang sama, dia menjawab kepada petani tua itu, jadi itu adalah senior Wang. Itu suatu kehormatan. Wang Suyang tersenyum, jelas tidak terlalu peduli dengan sanjungan Zuan. Dia bertanya, apa maksud teman kecil ini ketika Anda menyarankan sawah bibrida? Zuan berkata, Pena tua Wang, Anda menyebutkan bahwa sawah memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah pagu keluaran, sedangkan yang kedua adalah kurangnya ketahanan terhadap penyakit tanaman. Kamu benar, ini sebenarnya adalah masalah yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Tidak peduli pilihan mana yang saya buat, saya hanya bisa memperbaiki sedikit. Saya tidak bisa membuat perbaikan yang berarti. Zuan berkata, Sejujurnya, memecahkan masalah ini bisa menjadi tantangan jika menurut Anda itu menantang, tetapi juga bisa sangat mudah jika Anda mengubah perspektif Anda. Oh, kalau begitu bolehkah aku bertanya apa yang ada dalam pikiran teman kecil ini? Meskipun kata-kata Wang Suyang terdengar sopan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam hati ketika dia melihat usia Zuan, serta kukunya yang bersih. Anak muda ini jelas tidak pernah menjalani kehidupan seorang petani. Ada beberapa kapalan, tapi itu jelas dari latihan dengan pedang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini seharusnya bukan seseorang yang tahu apa-apa tentang bertani. Ah Su, Jiang Luofo menatap Zuan. Dia juga tidak percaya bahwa dia tahu tentang hal-hal seperti itu. Zuan berkata sambil tersenyum, Penatua Wang pasti telah melakukan perjalanan jauh selama bertahun-tahun untuk mencari benih. Pernahkah Anda menemukan tanaman liar? Aku memang punya. Wang Suyang hampir berpikir bahwa Zuan memiliki beberapa komentar yang mencerahkan. Namun ketika dia mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tetapi tanaman liar itu kering dan layu, mereka tidak dapat diperlakukan sebagai bahan makanan atau ditanam. Zuan membalas, kerugian dari tanaman liar adalah kurangnya daging, sehingga mereka tidak dapat digunakan sebagai makanan. Namun, mereka memiliki kelebihan, yaitu dengan tumbuh di alam liar, vitalitas mereka sangat kuat. Mereka memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai penyakit, dan mereka memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap suhu daripada tanaman padi. Hem, Wang Suyang tergerak. Dia merasa seolah-olah ada percikan di kepalanya, namun dia belum bisa sepenuhnya memahaminya. Zuan melanjutkan, kelebihan tanaman liar justru merupakan kelemahan tanaman yang ditanam. Sementara itu, kekurangan mereka kebetulan menjadi kelebihan yang lain. Jika kita dapat menghibridisasi kedua jenis tanaman ini, bukankah keduanya akan saling menyeimbangkan dengan sempurna? Mata Wang Suyang langsung melebar. Dia sangat bersemangat ketika dia berseru, hebat, luar biasa. Kenapa aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya? Mengapa saya tidak? Hahaha. Orang-orang diselamatkan? Mereka diselamatkan. Jiang Luofu melompat ketakutan ketika dia melihat saudara ketujuh yang biasanya pendiam dan murung tiba-tiba menjadi hidup seperti anak kecil. Dia dengan cepat bertanya pada Zuan, ada apa dengannya? Zuan berkata sambil tersenyum, saya pikir dia hanya bersemangat. Sawah Bibrida hanya dimungkinkan melalui generasi penelitian ilmiah di dunia lama Zuan. Semua pengetahuan itu hanya memberikan hasil karena konsolidasi Tuan Yuan Longping. Sebagai seseorang yang mengabdikan dirinya untuk bertani, bagaimana mungkin Wang Suyang tidak melihat nilai di dalamnya? Jika itu orang lain, Zuan mungkin menahan diri sedikit dan menggunakannya sebagai skema, tetapi bahkan dalam beberapa menit interaksinya dengan Wang Suyang, dia sudah mengerti bahwa orang ini benar-benar hidup untuk rakyat. Menyerahkan teknologi baru seperti itu kepada orang-orang seperti dia adalah pilihan terbaik bagi orang-orang di dunia. Selanjutnya, dia hanya tahu sedikit tentang konsepnya. Adapun bagaimana itu bisa benar-benar dipraktekkan. Om, jika dia benar-benar hebat, maka dia tidak akan membuang-buang waktunya setiap hari berdebat dengan orang asing secara online. Wang Suyang akhirnya tersadar dari linglung. Dia meraih tangan Zuan dengan penuh semangat. Teman kecil Su, Om. Tidak, Tuan Zu. Tolong terima tiga kautau dari saya. Petik 2. Zuan melompat ketakutan. Senior, kamu tidak boleh. Jiang Luofu juga tercengang. Ada apa dengan rekan-rekan muridnya akhir-akhir ini? Mengapa mereka semua tiba-tiba membungkuk pada Zuan? Itu satu hal dengan Yin Si, karena orang itu agak aneh. Tapi apa yang terjadi pada saudara ketujuhnya? Dia selalu tegak. Dia tidak akan pernah dengan sengaja menghasilkan omong kosong seperti Yin Si. Wang Suyang berkata dengan serius, tidak ada yang tidak pantas tentang ini. Kautau pertama adalah untuk orang-orang biasa di dunia. Begitu konsep sawah hibridisasi membuahkan hasil, maka Anda akan menjadi penyelamat jutaan dan jutaan nyawa. Lupakan tentang tiga kautau, bahkan jika itu 300, 3000, 30 ribu. Itu masih sepadan. Petik 2 Jiang Luofu tercengang. Dia tidak merasakan apa-apa setelah mendengar tentang rencana Zuan. Apa yang dia katakan sebenarnya begitu penting? Setelah Wang Suyang menyelesaikan busurnya, dia menunjuk ke arahnya. Kakak kedelapan, kamu harus datang dan bersujud padanya juga. Terima kasih pahlawan ini karena telah menyelamatkannya wajutaan orang. Jiang Luofu terdiam. Melihatnya dalam keadaan linglung, Wang Suyang tidak menjelaskan lebih lanjut dan menarik lengan bajunya untuk membuatnya berlutut. Jiang Luofu ingat bahwa kakak laki-laki senior ini telah merawatnya dengan baik ketika dia masih kecil, dan dia selalu mengagumi karakternya, jadi dia tidak bisa benar-benar tidak sopan sekarang. Dia hanya bisa cemberut sambil bersujud pada Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Jiang Luofu untuk plus 58 plus 58 plus 58. Zuan berkeringat. Dia dengan cepat membantu Jiang Luofu kembali dan berkata, kakak, kamu tidak perlu melakukan ini. Sayangnya, Jiang Luofu cukup kesal. Jika Anda tidak ingin saya melakukannya, maka saya akan melakukannya dengan panik. Kami akan melihat bagaimana Anda akan membayarnya nanti. Zuan mulai panik ketika dia melihat kebencian di matanya. Dia dengan cepat berkata, Sudah, berhenti. Aku akan membalas Budi. Dia bersujud saat dia berbicara. Tindakannya menarik perhatian para petani di sekitarnya. Bukannya petani, mereka semua adalah murid Wang Suyang. Mereka hanya bisa saling berbisik ketika mereka melihat apa yang terjadi di sini. Hah, bukankah mereka berdua terlihat saling membungkuk dalam pernikahan? Apakah Tuan Wang adalah saksi pernikahannya? Tunggu, bukankah itu Nona Jiang? Siapa anak laki-laki cantik yang dia sujud itu? Kaki panjang Jiang Luofu menarik banyak perhatian sejak awal, siapapun akan mengenalinya dari sekali pandang. Ketika para siswa itu mengenalinya, ekspresi mereka dipenuhi dengan kecemburuan saat mereka melihat Zuan. Guru Jiang sangat cantik, kakinya yang indah terukir dalam di benak setiap siswa. Bersama dengan sikap dinginnya, ada terlalu banyak siswa yang memimpikannya. Dia selalu memperlakukan pria lain dengan dingin, dan tidak pernah ada desas-desus bahwa dia mesra dengan pria lain, jadi semua orang masih setara dalam hal ini. Namun, mereka telah menemukan bahwa wanita impian mereka sedang bersujud dengan pria lain. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi depresi? Anda telah berhasil mengendalikan siswa di sekitarnya untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan melompat ketakutan dan berbalik. Dia melihat sekelompok siswa laki-laki menatap belati ke arahnya. Jiang Luofu segera melompat berdiri seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang panas. Dia juga sangat tertekan di sini, dan tidak menyangka para siswa akan salah paham seperti ini. Sejujurnya, mereka benar-benar terlihat seperti bersujud satu sama lain dalam pernikahan. Huh, apa yang aku pikirkan? Omong kosong, cepat dan tunduk pada Tuan Su. Wang Su yang telah dengan jelas mendengar bisikan itu juga. Dia memberi murid-muridnya tatapan sengit. Tuan Su, reaksi para siswa identik dengan reaksi para murid Yin Si. Pengetahuannya cukup baginya untuk menjadi tuan bagi kalian semua. Mengapa sulit bagi Anda yang tidak berguna untuk memanggilnya Pak? Cepat dan bersujudlah. Kepribadian Wang Su yang sudah cukup kuno untuk memulai. Sekarang dia memelototi mereka seperti ini. Para siswa tidak berani membalas. Satu demi satu, mereka semua menyapa Zuan dengan enggan. Kami menyambut Tuan Su. Apa hal yang paling menyakitkan di dunia? Itu melihat wanita impian mereka memasuki pelukan pria lain. Yang lebih menyakitkan dari itu adalah mereka harus tunduk pada pria itu dengan hormat. Anda telah berhasil mengendalikan siswa di sekitarnya untuk plus 666 plus 666 plus 666. Bab 775, bagian 2, penjara bawah tanah ini tidak senonoh. Zuan merasa luar biasa ketika dia melihat titik-titik kemarahan yang tak ada habisnya mengalir masuk. Sepertinya memiliki kecantikan di sisimu selalu yang terbaik untuk menggambar kebencian. Wang Su yang mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bisa melihat poin kemarahan, dia bisa merasakan bahwa sikap murid-muridnya tidak sepenuhnya benar. Dia khawatir mereka akan menyinggung Zuan, jadi dia meminta mereka mundur untuk saat ini. Kemudian, dia meminta maaf kepada Zuan, Wang yang rendah hati ini tidak mengajar mereka dengan baik. Mereka masih belum memahami kehebatan diri Anda yang terhormat. Zuan juga merasa malu sekarang. Kamu terlalu sopan, senior Wang, Anda bisa memanggil saya Ah Su. Lebih jauh lagi, orang-orang seperti Anda lah yang benar-benar melakukan pekerjaan yang patut dihormati. Saya hanya menembak mulut saya sedikit. Petik 2. Wang Su yang menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang dapat bekerja di dunia ini, tetapi begitu kita berbicara tentang kebaikan yang lebih besar, semua orang menjadi tersesat. Banyak yang berusaha keras sepanjang hidup mereka, namun semua yang mereka tuju tidak ada gunanya. Sebaliknya, jika mereka dapat menerima prinsip-prinsip yang benar dari seseorang, itu jauh lebih berguna daripada tanpa henti, mencoba secara membabi buta untuk memaksakan jalan mereka. Sekarang, Zuan benar-benar agak malu. Sebenarnya bukan saya yang mengemukakan teori padi hibridisasi. Saya kebetulan menemukan sebuah buku yang menyebutkannya di masa lalu, itu saja. Juga, saya hanya mengerti teorinya, saya tidak tahu tentang persilangan, keturunan yang paling cocok, dan semua itu. Saya harus mengandalkan pengalaman Anda untuk menguji hal-hal ini. Petik 2. Tuan, tolong jangan khawatir. Jika saya masih tidak dapat menemukan tanaman padi persilangan yang benar setelah menerima petunjuk Anda, maka saya telah menjalani hidup saya ini dengan sia-sia. Suara Wang Suyang membawa sedikit kebanggaan yang jelas berasal dari ketekunannya selama bertahun-tahun di lapangan. Di dalam, Zuan tidak bisa tidak berpikir, realitas mungkin tidak begitu baik. Mungkin tidak mudah bagi Anda sendirian. Bagaimanapun, para ilmuwan di dunia lamanya telah menghabiskan banyak waktu dan usaha sebelum mereka berhasil mengawinkan tanaman ini dengan sukses. Wang Suyang tersenyum dan berkata, Haha, kamu masih sangat muda, namun kamu tidak sombong dengan pencapaianmu. Anda benar-benar pria berkarakter langka. Kakak kedelapan tidak memilih orang yang salah. Petik 2. Jiang Luofu terdiam. Apakah ada kesalahpahaman di sini di suatu tempat? Wang Suyang menangkupkan tangannya dan berkata, Aku harus kembali dan mempelajari tanaman padi bibrida, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Saya akan mengunjungi Tuan lagi untuk bimbingan jika saya punya kesempatan. Dia pergi dengan gembira dengan segenggam kecambah. Setiap langkah membawanya beberapa lusin sang ke kejauhan. Zuan mendecahkan lidahnya karena heran. Pada awalnya, dia mengira ini hanya seorang petani tua, tetapi dia benar-benar memiliki tingkat kultifasi ini. Bagaimanapun juga, murid inti dari Libationer semuanya luar biasa. Jiang Luofu membawanya lebih jauh ke dalam. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, Apa yang terjadi? Mengapa Anda tahu tanaman padi hasil hibridisasi itu? Zuan berkata sambil tersenyum, Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Saya menemukan itu di beberapa buku yang saya temukan. Saya pikir penulisnya bermargayuan. Petik 2 Jiang Luofu tidak menanyainya lagi setelah mendengar penjelasannya yang masuk akal. Dia berkata sambil menghela nafas, Sepertinya peradaban kuno benar-benar berkembang. Saya tidak sengaja menemukan stoking dan pakaian ini di penjara bawah tanah rahasia, dan kemudian mencoba meniru gaya mereka. Saya benar-benar ingin tahu tentang peradaban macam apa itu ketika saya melihat pakaian yang begitu indah. Petik 2 Zuan sangat tertarik. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya seperti apa penjara bawah tanah itu? Hal-hal seperti apa yang ada di sana? Jiang Luofu mulai mengingat kenangan lama. Itu adalah penjara bawah tanah rahasia yang secara tidak sengaja saya temukan. Saya ingat bahwa selain pakaian ini, ada beberapa model manusia. Orang-orang itu mirip dengan orang sungguhan, bahkan, wajahnya tiba-tiba menjadi merah, dan dia mengubah apa yang ingin dia katakan. Ada juga beberapa hal aneh yang tampak seperti kulit manusia. Kulit manusia. Zuan melompat ketakutan. Jiang Luofu setuju. Kulit manusia agak aneh. Ada lubang yang sepertinya udara harus dipompa ke dalamnya. Kemudian, mereka akan menjadi seperti manusia. Mereka bahkan mengeluarkan suara aneh. Mereka mengingatkanku pada seni boneka, tapi sepertinya tidak ada ki di sekitar mereka. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Bukankah ini terdengar seperti boneka yang meledak? Apakah kamu masih memiliki kulit manusia itu? Dia cepat bertanya. Dia ingin memverifikasi apakah benda-benda dari ruang bawah tanah itu berasal dari dunia lamanya, untuk melihat apakah dunia ini memiliki hubungan dengan buminya. Jiang Luofu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Ada beberapa orang lain di penjara bawah tanah saat itu. Kami tidak sengaja menghancurkan kulit manusia itu saat bertarung. Zuan tercengang. Dia bertanya, Apakah Anda memiliki sesuatu yang lain dari tempat itu? Jiang Luofu mengangguk. Saya menemukan beberapa akar spiritual daging. Akar spiritual daging. Zuan tercengang. Apa-apaan itu? Kapan kita pernah mengalami hal seperti ini? Jiang Luofu setuju. Mereka terlihat seperti akar spiritual, tetapi materinya seperti daging, mirip dengan kulit manusia, namun mereka tidak. Saya bertanya kepada banyak orang tentang mereka, tetapi saya tidak tahu bahan apa yang mereka buat. Bisakah Anda memberi saya gambaran kasar tentang bentuknya? Nada bicara Zuan menjadi semakin aneh. Um, saya pikir itu silinder bulat, sekitar ukuran ini. Jiang Luofu memberi isyarat saat dia berbicara. Ekspresi Zuan menjadi semakin bertentangan semakin lama dia mendengarkan. Mengapa penjara bawah tanah ini terdengar sangat tidak senonoh? Apakah dia akhirnya menerobos masuk ke toko mainan dewasa atau semacamnya? Tidak heran pakaian yang dikenakannya persis seperti wanita kantor dan guru dari video porno itu. Pah-pah-pah, gadis-gadis itu hanyalah kotoran dibandingkan dengan dia. Lupakan saja, saya pikir lebih baik jika saya tidak memberitahu dia apa itu, atau dia mungkin tidak bisa menerimanya. Zuan ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia itu, tetapi dia mendengar tawa di dekatnya. Hah, kamu kalah lagi. Guru, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkanmu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin sedikit menggertakmu untuk bersenang-senang. Guru, apakah sudah terlambat untuk mengubah kursus? Keduanya berbalik ketika mereka mendengar suara yang akrab. Mereka melihat dua pria sedang bermain go di gazeba, yang lebih mudah memiliki fitur yang cantik, sampai-sampai dia tampak sedikit androgini. Siapa lagi selain CSU? Dia saat ini sedang bermain go dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sementara itu, pria parubaya di seberangnya terlihat jauh lebih santai. Dia mengenakan pakaian kota-kota hitam dan putih. Ada beberapa uban di sekitar pelipisnya, tapi itu tidak membuatnya terlihat tua sama sekali. Dia memiliki wajah kurus. Bersama dengan lengan bajunya yang lebar dan jubahnya yang menyentuh lantai, dia memiliki penampilan yang anggun. Pria ini jelas sangat tampan ketika dia masih muda. Bahkan sekarang, dia memiliki penampilan yang akan berakibat fatal bagi banyak gadis yang lebih muda. Zuan melihat jubah panjang lantai itu. Dia hanya melihat pakaian seperti itu di drama. Dengan pakaian sepanjang ini, bukankah pada dasarnya kamu menyapu lantai sambil berjalan? Bukankah bagian bawah akan menjadi sangat kotor? Ini adalah saudara laki-lakiku yang kelima, Hei Baishi. Jiang Luofu diam-diam memperkenalkannya pada Zuan. Dia adalah guru yang diambil Siesiu sebagai tuannya. Zuan berpikir dalam hati, sepertinya Siesiu ini masih sedikit bersembunyi. Dia selalu berbicara tentang bagaimana pengaruh klan Siesi di ibu kota tidak besar, bagaimana dia hanya seorang putra gubernur yang remeh. Namun lihat dia sekarang, memasuki akademi sudah merupakan prestasi besar, namun dia langsung pergi ke gunung belakang. Tampaknya latar belakang klan Siesi bukanlah sesuatu yang bisa dicemoh. Saat itu, Siesiu melihat mereka juga. Dia segera menghela nafas lega, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Mes, Jiang, Ah Su. Jiang Luofu mengangguk sedikit ke arahnya, dan kemudian dia melangkah maju untuk memberikan salam hormat. Saya menyapa senior kelima. Jadi itu saudara perempuan ke-delapan. Hei Baizi berbalik untuk menatap mereka berdua. Dia memberikan jawaban biasa, dan kemudian matanya tertuju pada Zuan. Matanya segera menjadi cerah. Kamu Zuan dari Istana Timur yang membuat game lima baris itu. Zuan tanpa sadar mengangguk. Ini tidak lain adalah permainan kecil yang tidak murni. Hei Baizi membelai janggutnya dan berkata dengan ekspresi serius, bagaimana itu bisa disebut hanya permainan kecil. Siapapun yang dapat menemukan kembali cara untuk memainkan go, dan lebih jauh lagi, sangat mengurangi hambatan masuk, pastilah seseorang dengan pencapaian luar biasa. Lagi pula, saya telah memamerkan diri saya sebagai santo catur selama bertahun-tahun, namun saya sendiri tidak pernah bisa membuat permainan. Lima dalam baris diri Anda yang terhormat tampaknya sederhana, tetapi ada banyak seluk-beluk di baliknya. Itu benar-benar membuatku kagum. Zuan berkata dengan malu, saya tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Apa-apaan, karena saya tidak tahu cara bermain go, saya belajar lima kali berturut-turut. Bagaimana saya bisa berani menyombongkan diri di hadapan master go sejati. Hei Baizi meraih tangannya dan menyeretnya ke dalam. Ayo, 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 mari kita bermain-main. Si Siu, dasar sampah, cepatlah menyingkir. Perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana para master sejati bermain. Zuan terkejut. Meskipun dia tidak waspada, pihak lain dapat segera meraih tangannya, yang berarti bahwa pemahamannya tentang waktu dan kekuatan keduanya adalah kedudukan tertinggi. Kultivasi orang ini jelas bukan apa-apa untuk dicemoh. Si Siu sama sekali tidak senang mendengar kata-kata itu, dan malah menyingkir dengan penuh semangat. Senior Zu, cepat dan duduk di sini. Akhirnya ada seseorang yang bisa membawanya keluar dari penderitaan ini. Meskipun dia tidak pandai berkultivasi, demi mengejar gadis, dia menjadi cukup baik dalam empat seni sitar, go, kaligrafi, dan melukis. Dia tidak berani mengklaim menjadi nomor satu di go di Brightmoon City, tapi dia pasti di lima besar, bahkan mungkin tiga besar. Sayangnya, dia akhirnya diseret ke sini untuk bermain go setiap hari oleh Hei Baizi. Dia cukup senang pada awalnya, karena dia merasa akhirnya bisa menunjukkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa bahkan setelah guru ini memberinya beberapa potong sebagai cacat, dia masih akan mudah dihancurkan. Kalah dari Gosein yang terkenal bukanlah masalah besar. Itu dalam harapannya. Tetapi dia diseret hari demi hari, dan dia akan dianiaya dengan berbagai cara setiap saat, sampai pada titik di mana dia mulai mempertanyakan kehidupan itu sendiri. Dia mulai mengembangkan PTSD karena permainan bodoh ini. Akhirnya ada seseorang di sini untuk menyelamatkannya dari penderitaannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Hei Baizi menatapnya, Kamu bocah nakal, bahkan tuanmu telah memperlakukannya dengan setara. Cepat panggil dia pamanmu. Siesiu terdiam. Bab 776, bagian 1, mendalam dan misterius. Siesiu benar-benar hancur. Dia berpikir bahwa dia selalu memperlakukan zuwan dengan setara. Bahkan jika kakak perempuannya akhirnya berkencan dengan pria ini, dia tetap tidak akan memanggilnya paman, tetapi saudara ipar, kan? Namun, dia tidak menjual kakak perempuannya pada akhirnya. Di bawah tatapan mengintimidasi tuannya, dia hanya bisa dengan enggan berkata, Paman. Zuan tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, kita sudah sangat dekat, tidak perlu untuk itu. Siesiu memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Kamu melakukan ini dengan sengaja. Aku akan mengadukanmu pada kakak perempuanku nanti. Anda bisa melupakan menjadi saudara ipar saya. Huff. Hei Baizi sama sekali tidak peduli dengan perasaan Siesiu saat ini dan malah menatap Zuan dengan penuh semangat. Tuan Zu, mari kita bermain-main. Siapapun yang dapat membuat lima baris harus sangat terampil. Sudah lama sekali aku tidak bertemu jodohku, jadi tanganku sudah gatal-gatal. Zuan hanya bisa menatap Jiang Luofu dengan memohon. Jiang Luofu berkata, Kakak kelima, aku masih harus membawanya menemui tuan kita. Hei Baizi berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil terlalu banyak waktumu. Pakar sejati hanya perlu beberapa gerakan untuk memahami keterampilan orang lain. Dengan keterampilan Sir Zu, dia mungkin akan menghancurkanku hanya dengan beberapa gerakan. Meskipun dia terdengar rendah hati, matanya menceritakan kisah yang berbeda. Dia menolak untuk percaya bahwa ada orang yang bisa mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. Jiang Luofu bertanya dengan tidak sabar, Jika kamu sangat suka bermain go, mengapa kamu tidak meminta adik perempuan untuk bermain? Seluruh tubuh Hei Baizi bergetar ketika dia mendengar kata-kata, adik perempuan, mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan CSU. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang menakutkan. Tidak mungkin, aku tidak akan bermain dengan monster kecil itu. Dia bukan manusia, serunya karena ketakutan yang berkepanjangan. Zuan menatap Jiang Luofu dengan bingung. Adik perempuan. Bahkan CSU menjadi bersemangat. Orang seperti apa yang bisa membuat Gosein begitu ketakutan? Aku pasti harus mendekatinya dan membuatnya menyiksa Hei Baizi, agar dia merasakan kesengsaraanku. Jiang Luofu tersenyum. Adik perempuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari fenomena astronomi dan meramal. Dia memiliki kemampuan untuk membedakan keberuntungan dan kemalangan di masa depan. Masa depan. Bukankah itu terlalu kuat? Zuan terkejut. Dalam semua novel dan acara yang dia tonton, semua kemampuan yang bisa meramalkan masa depan memiliki kesalahan yang mencolok. Terkadang, mengetahui masa depan bukanlah hal yang baik, dan malah akan menyebabkan semua jenis tragedi. Jiang Luofu menjawab, Tentu saja, ini bukan masa depan yang jauh. Kemampuan adik junior terbatas, dia hanya bisa secara kasar memprediksi masa depan dalam jangka waktu yang singkat. Meskipun jika dia menggunakannya untuk bermain go, wajah Hei Baizi berubah mendung. Setiap kali saya bermain dengannya, dia tahu apa yang akan saya lakukan sebelumnya, jadi dia sengaja bermain untuk melawan saya. Ini benar-benar membuat frustrasi. Tapi itu bukan bagian terpenting, kan? Anda belum pernah menang melawannya, kata Jiang Luofu dengan kejam. Wajah Hei Baizi memerah. Dia tidak bermain go, dia curang. Bagaimana bermain melawannya menyenangkan. Tuan Zhu di sini jauh lebih menarik. Dia melambaikan tangannya sesudahnya. Segudang sinar cahaya muncul di udara, dan kemudian bidak catur hitam dan putih muncul di sekitar mereka. Ekspresi Jiang Luofu berubah. Dia berkata kepada Zhuan dengan senyum pahit, kamu seharusnya bermain-main dengannya. Dia sudah mengubah daerah sekitarnya menjadi penjara. Sepertinya tidak ada cara untuk pergi kecuali kamu bermain dengannya. Mata Xie Xiu berbinar, ini bagus. Aku bahkan mulai mempertanyakan kehidupan setelah bermain dengannya sepanjang hari. Mau tak mau aku merasa seperti master adalah kentut tua gila yang hanya tahu cara bermain go. Dia tidak pernah mengajari saya satu hal pun yang berguna. Jika saya bisa belajar trik ini darinya suatu hari nanti. Jika saya melihat seorang gadis yang saya sukai, saya akan menjebak mereka dengan ini dan memaksa mereka untuk bermain catur dengan saya. Yup, dengan penampilan dan peson aku, aku bisa membuat mereka jatuh cinta padaku dalam waktu yang dibutuhkan untuk memainkan satu ronde. Tapi jelas tidak pergi. Saya ingin muntah setiap kali saya memikirkan go. Xie Xiu bersemangat, tetapi Zhuan malah berkonflik. Dia tidak menyangka orang ini menjadi pecandu catur. Dia merasakan sekelilingnya dengan kinya. Memang ada segel di sekitar mereka, dan kinya tidak bisa pergi sama sekali. Seolah-olah dia merasakan apa yang Zhuan lakukan, Hei Baizi tertawa dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Zhu sudah memiliki kultivasi yang begitu dalam di usia Anda. Seperti yang diharapkan, seseorang yang hebat dalam catur tidak akan kekurangan di bidang lain. Jiang Luofu terdiam. Mengapa saya merasa tersinggung karena suatu alasan? Zhuan mulai berpikir sendiri. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia tidak tahu cara bermain go, tetapi dia khawatir pihak lain akan marah jika dia mengatakan itu. Pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, ini adalah gunung belakang akademi, jadi tidak bijaksana untuk menyinggung murid inti pembebas. Tentu saja, yang lebih penting adalah tidak terlihat seperti orang bodoh. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk mengakui bahwa dia tidak tahu cara bermain. Ketika dia melihat betapa bersemangatnya Hei Baizi, dan bahkan Jiang Luofu yang tampaknya menatapnya dengan kagum, tidak akan mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana bermain menjadi akhir dari kehidupan sosialnya seperti yang dia tahu. Pikirannya selalu bergerak cepat. Dia segera menemukan solusi. Dia menjawab dengan batuk ringan, bagaimana dengan ini? Tidak ada gunanya bermain go. Ayo bermain lima kali berturut-turut. Petik 2. Lima berturut-turut. Hei Baizi mengerutkan kening. Dia bertanya dengan sedikit ragu, bukankah ini terlalu mudah? Dia mengagumi Zuan karena membuat game baru, tetapi itu hanya sebagai apresiasi atas pemahamannya tentang go. Dia berpikir bahwa keterampilan Zuan di go pasti akan sangat tinggi, dan itulah mengapa dia bisa membuat game yang begitu menarik. Namun, sebagai gosein, dia masih bisa mengatakan bahwa lima baris berturut-turut cukup sederhana dari pandangan sekilas. Itu hanya cocok untuk beberapa siswa pemula atau orang biasa. Sebelum menjadi ahli go sejati, itu benar-benar tidak layak disebut. Zuan berkata sambil tersenyum, meskipun lima kali berturut-turut ini tampak sederhana, masih ada banyak strategi jahat. Oh, Hei Baizi segera menjadi bersemangat. Kalau begitu aku benar-benar harus melihatnya sendiri. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, dia benar-benar tidak akan percaya. Dia bahkan mungkin meludahi wajah mereka. Tapi orang ini adalah pencipta permainan, dan dia sudah menjadi gosein dalam pikiran Hei Baizi. Itu sebabnya dia percaya Zuan. Mereka berdua duduk di gazeba. Si E Si U diam-diam membantu mereka mengatur semuanya. Bahkan Jiang Luofo berdiri di samping, menonton dengan penuh semangat. Sebagai seseorang yang berasal dari klan terkemuka, dia secara alami memahami permainan go. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan permainan itu, dan justru aturan sederhana lima baris yang lebih menarik. Sekarang dia bisa melihat dua ghost signs berhadapan, lebih jauh lagi dalam lima pertandingan berturut-turut, dia ingin melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Matanya beralih ke wajah Zuan. Kemudian, dia terganggu sejenak. Ketika dia berada di Bright Moon Academy, orang ini telah diakui secara publik tidak berguna. Jika bukan karena dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia memiliki bakat tingkat Transcendent, dia mungkin akan memikirkan hal yang sama, kan? Meskipun dia memiliki bakat tingkat Transcendent, dia sangat lemah saat itu. Dia bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Namun sekarang, dia sudah tumbuh ke level ini. Kultifasinya hampir menyusulku. Dia bahkan tampaknya memiliki banyak keterampilan di semua jenis bidang. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu Yin Si, Wang Su Yang, atau Hei Bai Si, mereka semua adalah raja di wilayahnya masing-masing. Jika seseorang bisa mendapatkan pengakuan dari salah satu dari mereka, maka mereka sudah melakukannya dengan sangat baik untuk diri mereka sendiri. Namun, dia berhasil mendominasi setiap dari mereka. Apa-apaan. Dia sekarang memiliki perasaan percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Zuan. Dia berbicara kepadanya melalui transmisi Ki, Ah Zu, jika kamu menang melawannya, akan lebih mudah bagiku untuk memberimu gelar. Sebuah gelar, Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kak, apakah kamu tidak terlalu percaya padaku? Saya sendiri tidak tahu apakah saya bisa menang. Si Esiu berjalan dengan ubin hitam dan putih, dan dia meletakkan ubin putih di sebelah tuannya. Hei Bai Si mengerutkan kening. Bagaimanapun, hitam menjadi yang pertama, jadi pemain yang lebih baru atau lebih lemah akan mulai hitam. Dia khawatir ini akan menyinggung Zuan. Tetapi dengan reputasinya sebagai Gosein, bukankah terlalu memalukan untuk memulai dengan kulit hitam? Itu sebabnya dia cukup berkonflik. Zuan melihat melalui kesusahannya dan berkata, dirimu yang terhormat sudah menjadi Gosein yang terkenal, jadi kamu secara alami memiliki senioritas di atasku. Tentu saja saya harus mulai dengan warna hitam. Hei Bai Si menghela nafas lega. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Zu berpikiran terbuka. Silahkan. Sekarang dia memiliki potongan hitam, Zuan merasa jauh lebih percaya diri. Alasan dia berani bermain melawan Gosein adalah karena lima pertandingan berturut-turut memiliki metode yang pasti menang. Selanjutnya, premisnya adalah Anda harus memulai dari hitam. Dia dengan tenang menempatkan potongan hitam di tengah papan. Bab 776, Bagian 2, Mendalam dan Misterius. Ekspresi Hei Bai Si sedikit berubah. Dalam permainan Go, lebih baik menempatkan potongan di sekitar tepinya. Menempatkan sepotong di tengah tidak berbuat banyak. Itu benar-benar sia-sia. Itulah mengapa menempatkan bidak di tengah lebih merupakan cacat. Apakah Zuan sengaja bersikap lunak padanya? Bagaimanapun, antara para ahli sejati, kemenangan dan kekalahan hanyalah perbedaan yang bagus. Dia benar-benar berani bersikap lunak padaku, bukankah itu berarti keahliannya jauh melebihi kemampuanku? Sosok Zuan yang sedang duduk tampak semakin misterius. Hei Bai Si tidak berani menunjukkan kecerobohan sekarang. Dia dengan cepat duduk tegak dan menggunakan 120 persen perhatiannya. Dia telah memainkan ini lima kali berturut-turut sebelumnya, jadi dia secara alami tahu posisi mana yang harus dia waspadai. Juga, dia harus berubah dari posisi bertahan ke posisi ofensif, atau dia akan terus-menerus ditekan. Keduanya memainkan satu demi satu. Pada awalnya, Hei Bai Si masih tampak agak santai, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram. Jiang Luofu memiliki senyum di wajahnya. Meskipun ini bukan kelebihannya, dia masih tahu bahwa Zuan memiliki kelebihan. Untuk beberapa alasan, dia merasa lebih bahagia daripada jika dia menang sendiri ketika dia melihat Zuan akan menang. Di sisi lain, Si Si sangat senang sehingga dia hampir bersorak untuk merayakannya. Hei Bai Si, kau tua, siapa yang tertawa sekarang? Anda terus menggertak saya hari demi hari, tetapi sekarang, Anda dilakukan oleh seorang junior muda. Mari kita lihat bagaimana Anda akan bertindak arogan di masa depan. Tentu saja, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Di permukaan, dia memiliki ekspresi kesedihan karena takut tuannya akan melampiaskan amarahnya padanya. Dia menyelinap Zuan beberapa pandangan sementara itu. Anak ini semakin tangguh. Sepertinya mata kakak laki-laki untuk pria lebih baik dariku. Pah-pah-pah, mataku hanya bagus untuk melihat gadis-gadis. Mengapa saya harus pandai menilai pria? Misalnya, kepala sekolah Jiang cukup baik. Lihat kaki panjang itu. Dia tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Jiang Luofu memelototinya dengan tatapan yang jelas tidak baik. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Mengapa Anda tidak memelototi Zuan ketika dia melihat Anda? Zuan bisa melihat, tapi aku tidak. Zuan sudah memiliki Nona pertama Chu, Nona Klan Pei, dan kakak perempuanku. Tentu saja, dia hanya memikirkan hal-hal itu. Pada akhirnya, dia menjadi semakin percaya diri bahwa lebih baik baginya untuk menemukan putri-putri cantik dari keluarga sederhana. Gadis-gadis itu jauh lebih lembut dan baik hati. Zuan bisa bersenang-senang dengan harimau betina itu. Setelah Jiang Luofu menatap si Esiu dengan tatapan kotor, dia berkata kepada Hei Bai Zi, kakak kelima, apakah kamu akan bergerak? Bukankah kamu terlalu lambat? Matahari sudah akan terbenam. Ekspresi Hei Bai Zi memucat, lalu wajahnya memerah. Pada akhirnya, dia menurunkan bidak caturnya tanpa daya dan kebobolan. Aku kalah. Zuan menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, Gosein adalah Gosein. Dia tahu metode pasti menang, tetapi ada beberapa kali di mana dia hampir selesai. Dia sangat fokus pada akhirnya dan tidak berani membuat kesalahan, atau orang yang menang adalah Hei Bai Zi. Sebagai gantinya, Hei Bai Zi menatap Zuan dengan linglung. Dirimu yang terhormat masih sangat muda, namun kamu sudah bermain dengan sangat baik. Selain itu, Anda bahkan memberi saya cacat pada awalnya. Saya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Petik 2 Wajah Zuan memanas. Orang yang pergi lebih dulu jelas memiliki keuntungan. Satu-satunya alasan Hei Bai Zi berpikir seperti itu adalah karena dia berpikir dari sudut pandang go. Senior terlalu sopan. Sebenarnya, kemenangan dan kekalahan sangat dekat. Ada beberapa kali di mana saya hampir kalah. Hei Bai Zi tertawa. Kamu masih muda, namun kamu tidak sombong. Tidak buruk? Tidak buruk. Kakak kedelapan, pilihanmu tidak buruk. Petik 2 Jiang Luofu merasakan nadinya pecah. Perhatikan apa yang Anda katakan, dia hanya seorang teman. Ada apa dengan semua kentut tua ini? Mengapa mereka semua tiba-tiba bermain makcomblang? Hanya teman. Hei Bai Zi memiliki senyum ambigu di wajahnya. Persetan aku akan percaya itu. Wanita ini sangat galak, kapan dia pernah dekat dengan pria manapun sebelumnya. Apalagi secara pribadi membawanya ke gunung belakang akademi. Apakah Anda pikir kami buta? Jiang Luofu tidak tahan dengan tatapan anehnya. Dia meraih Zuan dan berkata, Ah Zuu, kita pergi. Kami tidak akan berkeliaran di sekitar hal lama ini lagi. Petik 2 Mereka segera pergi setelahnya. Zuan hanya bisa menangkupkan tangannya untuk meminta maaf kepada Hei Bai Zi. Senior, kita akan bertemu lagi. Karena dia telah memenangkan pertandingan, batasan yang ditempatkan di sekitar mereka secara alami menghilang. Kita pasti akan bertemu lagi. Namun, saya tidak berani menyebut diri saya senior Anda. Hei Bai Zi menghela nafas saat melihat keduanya pergi. Dia merasakan perasaan kesepian yang aneh. Meskipun Si Siu sedang bersenang-senang di dalam, dia masih melihat bagian luarnya. Dia berkata dengan kesedihan yang pura-pura, Guru, Anda tidak perlu merasa terlalu terluka. Ah Zuu hanya beruntung. Keterampilan caturnya yang sebenarnya tidak sebagus master. Kamu tidak tahu apa-apa. Hei Bai Zi sangat marah dan meraung padanya. Hanya orang yang cakap yang dapat menghubungkan kesuksesan mereka dengan keberuntungan. Jika Tuanmu kalah, maka dia kalah. Keterampilan permainan Sir Zhu adalah yang tertinggi di antara semua yang pernah saya lihat dalam hidup ini. Dia bahkan memberi saya cacat pada awalnya, namun saya masih kalah. Saya hanya memiliki kekaguman terhadapnya, bagaimana saya bisa menjadi pecundang yang sakit di sini. Kau benar, kau benar. Guru benar-benar berpikiran terbuka. Si Siu segera mengubah taktik sanjungannya. Hei Bai Zi mendengus. Siapkan papan catur lagi dan mainkan beberapa putaran dengan Tuanmu. Hah. Wajah Si Siu langsung jatuh. Dia benar-benar ingin muntah setiap kali dia melihat papan go. Apa maksudmu hah? Percepat. Dengan ayunan lengan Hei Bai Zi, potongan putih dan hitam dipisahkan menjadi dua tumpukan. Kami bermain lima kali berturut-turut sekarang. Ulangi apa yang dilakukan Sir Zhu barusan. Kami akan meninjau permainan itu. Oke tidak masalah. Mata Si Siu menjadi cerah. Dia berpikir dalam hati, saya mungkin tidak bisa mengalahkan Anda di go. Tetapi apakah Anda pikir saya tidak pernah bermain lima kali berturut-turut sebelumnya. Zhu An tampaknya tidak memiliki banyak masalah sekarang. Saya hanya akan mengulangi apa yang dia lakukan. Tunggu saja, saya akan membuat Anda baik kali ini. Dia duduk dengan semangat tinggi, tapi dia menyesalinya dengan cepat sesudahnya. Dia kalah setelah hanya beberapa gerakan. Hei Bai Zi mengkritiknya dari waktu ke waktu. Idiot, bagaimana kamu bisa kalah begitu cepat? Apa yang akan aku lakukan denganmu? Mengapa Anda tidak melihat Tuan Zhu sekali saja? Usia kalian mirip, namun perbedaan antara kalian berdua sangat besar. Si Siu ingin menangis. Orang itu berhasil mendapatkan saudara perempuan saya, tetapi saya tidak bisa mendapatkan saudara perempuannya. Tentu saja ada perbedaan besar. Sementara itu, Zhu An tidak tahu bahwa temannya telah ditempatkan di tempat yang sulit karena dia. Dia menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Jiang Luofu, Kakak, siapa senior lain di depanmu? Bisakah Anda memberitahu saya tentang mereka? Dengan begitu, aku tidak akan bertemu dengan mereka tanpa mengetahui apapun. Dia merasa seolah-olah dia sudah dilubangi di sepanjang jalan. Satu-satunya alasan dia bisa berurusan dengan mereka adalah karena keuntungannya sebagai seorang transmigran, karena dia memiliki akses ke ribuan tahun pengetahuan manusia. Meski begitu, di masa lalu, dia hanyalah seorang keyboard warrior. Dia tahu cara menembak mulutnya secara online, tetapi dia akan dengan mudah diekspos di depan seorang ahli sejati. Sama seperti sebelumnya, dia hampir diekspos oleh Hei Baizi. Dia benar-benar tidak ingin mengalami situasi seperti itu lagi. Jiang Luofu tersenyum. Dia cukup menyukai seorang pemuda tampan yang memanggil kakak perempuannya. Dia terbatuk dan menjelaskan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada lagi di depan kita. Tidak lagi. Zhu An terkejut. Bukankah pembebas itu memiliki 12 murid? Berapa banyak yang kita temui? Jiang Luofu berkata, di antara 12 murid, 3 dari mereka memiliki identitas misterius. Bahkan kita tidak dijamin tahu siapa mereka. Paling tidak, kita belum pernah melihat mereka di akademi sebelumnya. Yang tiga, Zhu An agak penasaran. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa informasi. Meskipun dia telah mendengar tentang beberapa hal ini, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh salah satu murid inti pembebas itu sendiri. Setelah ragu-ragu, Jiang Luofu berkata, senior kedua adalah seorang dokter. Kami tidak tahu namanya, kita hanya tahu bahwa dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Senior keenam adalah seniman yang mengejar seni dao. Sayangnya, saya belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, saya juga tidak tahu siapa dia. Kakak kesembilan adalah seorang penyanyi. Saya tidak tahu banyak tentang dia, dan dia selalu menjadi orang yang misterius. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu. Petik 2. Zhu An tercengang. Murid-murid pembebas itu semuanya misterius. Sepertinya rasio perempuan dan laki-laki tidak rendah. Bersama dengan saudari junior yang telah disebutkan Jiang Luofu sebelumnya, bukankah itu berarti setidaknya ada empat? Apakah libationer seorang cabul tua? Zhu An segera menghilangkan pikiran itu begitu muncul di kepalanya dan meminta maaf di dalam. Dia telah bertemu dengan pemberi persembahan sebelumnya, dan dia adalah contoh dari seseorang yang berdiri jauh dari urusan duniawi, seorang penatua sejati. Lebih jauh lagi, dia telah menerima murid-murid yang luar biasa dari segala macam bidang yang berbeda, jadi bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang menghargai minat yang begitu rendah? Tidak masalah, serahkan saja semua hal hina ini padaku. Mata Zhu An tiba-tiba menyala. Tunggu, saudara keduamu itu seorang dokter. Dia bukan Ji Deng Tu, kan? Bagaimana mungkin dia? Jangan bawa pria itu di depanku. Wajah Jiang Luofu segera berubah dingin. Bahkan suhu di sekitar mereka sepertinya turun beberapa derajat. Zhu An ingat bahwa dia adalah bibi Ji Xiaosi. Ji Xiaosi menyebutkan bahwa ibunya telah meninggal di usia muda. Jiang Luofu mungkin membenci Ji Deng Tu karena kematian adiknya. Dia juga tidak ingin mengungkit-ungkit tempat sakitnya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Lalu bagaimana dengan murid-murid pembebas lainnya? Ekspresi Jiang Luofu akhirnya sedikit meredah dan berkata, senior ketiga menyebut dirinya Drunken Swat Immortal. Dia mengembara dunia dan tidak di akademi. Senior ke-10 berspesialisasi dalam strategi militer, jadi dia tetap berada di perbatasan dan juga tidak ada di sini. Kakak senior yang tersisa adalah Master Rune. Dia selalu mengurung dan mempelajari coretan-coretan itu. Dia menerima si Edaoyun baru-baru ini juga, jadi kita tidak boleh bertemu dengannya. Kakak ke-4 adalah Master Alkimia. Jika dia tidak bersembunyi di kamarnya dan meramupil, maka dia mengutak atik tentara bonekanya. Petik 2 Itulah mengapa pada akhirnya, kita sudah cukup banyak bertemu dengan setiap orang yang mungkin kita temui. Kita seharusnya tidak bertemu murid lagi hari ini. Zuan penasaran. Murid-murid pembebas tampaknya semuanya menganut aliran pemikiran yang berbeda. Lalu, kakak, apa spesialisasimu? Petik 2 Jiang Luofo menyentuh tepi kacamatanya. Dia berkata melalui bibir merahnya, saya dari sekolah legalis. Mata Zuan mengamati bagian luarnya yang dingin, pakaian kantornya, kakinya yang panjang, dan sepatu hak tingginya. Jantungnya mulai berdebar. Profesi pengacara benar-benar cocok dengannya. Guru, sekretaris, seri itu jelas akan mencakup pengacara dan jaksa. Bab 777, Kemarahan Cewek Samping. Jiang Luofo mengerutkan kening. Ekspresi macam apa itu? Ekspresi kekaguman? Haha. Zuan tertawa canggung. Huff, jika bukan karena hubungan saya dengan Anda tidak buruk, saya akan sudah memukuli Anda jika Anda melihat saya seperti itu, kata Jiang Luofo dingin. Zuan menjadi sedikit murung. Kak, kamu bahkan tidak marah ketika para siswa itu membicarakanmu. Mengapa kamu malah marah padaku? Jiang Luofo menatapnya. Orang-orang itu hanya memiliki kekaguman murni, tetapi kamu berpikir untuk melakukan sesuatu. Zuan tercengang. Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Matamu aneh. Jiang Luofo mendengus. Kemudian, dia berjalan ke depan dan mengabaikannya. Zuan memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia dengan cepat mengikuti. Mereka berdua terus mendaki gunung. Ketika Zuan melihat pemandangan di sekitar mereka menjadi semakin tenang, dia menghela nafas memuji. Selera sir Libationer cukup baik. Setiap pohon dan setiap helai rumput tampaknya membawa semacam pola, namun ketika Anda memeriksanya dengan cermat, mereka terlihat sangat alami dan tidak keluar dari tempatnya dengan cara apapun. Petik 2. Ekspresi Jiang Luofo sedikit meredah. Tempat ini disebut Dongepik, puncak tertinggi gunung Yukuan. Ini adalah tempat yang dipilih secara pribadi oleh Libationer sebagai tempat kultifasinya yang terpencil. Apa yang Anda lihat diatur oleh Penatua di tahun-tahun sebelumnya. Mereka beresonansi dengan formasi hebat yang melindungi Akademi. Keduanya terus mengobrol satu sama lain. Segera, mereka tiba di puncak gunung. Zuan memperhatikan kolam teratai yang indah, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendekat untuk melihat lebih baik. Daun teratai hijau di dalamnya menyegarkan pikiran, seolah-olah bisa langsung menghanyutkan penat mendaki gunung. Bunga teratai dari segala macam warna yang berbeda tampaknya menghidupkan seluruh tempat. Siapapun secara tidak sadar ingin memilih satu dan memainkannya di tangan mereka. Saya menyarankan Anda untuk tidak memetik bunga apapun. Jiang Luofu tampaknya telah menangkap sesuatu dan segera memperingatkan Zuan, sebelah senior memetik bunga lotus bertahun-tahun yang lalu, dan dia dicambuk dari puncak gunung sampai ke bawah. Ceritanya bergema di seluruh Akademi. Petik 2. Tangan Zuan gemetar dan dia dengan cepat menariknya kembali. Apakah aku tipe orang yang akan merusak pemandangan yang begitu indah? Saya hanya merasakan kesadaran ketika saya melihat bunga teratai ini. Jiang Luofu bukanlah seseorang yang mudah ditipu. Dia dengan cepat bertanya, kesadaran seperti apa? Bunga teratai tumbuh dari lumpur, namun tidak ternoda. Mereka mengapung di tengah air yang jernih, namun tidak akan pernah tampak norak. Zuan telah mengalami sembilan tahun wajib belajar, baik atau buruk. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibuat bingung oleh wanita ini? Seorang tetua menyuarakan keterkejutannya di dalam halaman jauh di dalam pepohonan. Wanita terhormat yang duduk di seberangnya juga terkejut dan bertanya, Tuan Pembebas, apakah ada yang salah? Penatua itu tersenyum dan berkata, Tidak banyak. Hanya saja sudah lama sekali saya tidak mendengar kata-kata yang menggugah hati saya. Keduanya adalah Libationer Chen Xi dan Putri Mahkota Bilinglong. Putri Mahkota dengan bijaksana memilih untuk tidak bertanya lebih jauh ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki niat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia kembali ke topik sebelumnya. Apakah petugas persembahan memiliki panduan untuk kita mengenai ujian besar Putra Mahkota kali ini? Pembawa persembahan berkata dengan acu tak acu, Putri Mahkota harus sadar bahwa yang tua ini tidak pernah berpartisipasi dalam politik istana. Putri Mahkota dalam kesulitan. Putra Mahkota dilukai oleh penjahat ketika dia masih muda, menyebabkan kecerdasannya rusak. Ujian hebat semacam ini tidak adil untuk memulai. Itulah mengapa saya memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan Sir Libationer untuk mendapatkan bimbingan. Dilukai oleh penjahat, pembawa persembahan itu tersenyum dan berkata, Putri Mahkota tidak perlu khawatir. Meskipun Putra Mahkota tampak agak kuno dan lamban, dia diberkati dengan kekayaan yang dalam. Dia secara alami akan dapat mengubah kemalangan menjadi berkah. Petik 2 Putri Mahkota tidak senang dengan kata-katanya yang ambigu. Lagipula, dia sudah bosan mendengarnya sepanjang hari di Istana Timur. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia bertanya, petugas itu hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa pihak lain tidak ingin berpartisipasi dalam perjuangan mereka melawan Rajaki. Dia hanya bisa meminta untuk dimaafkan karena ketidakberdayaan. Di sisi lain, Jiang Luofu mau tidak mau mengungkapkan keterkejutannya saat mendengar Zuan melafalkan kata-kata puisi itu. Aku tidak menyangka kamu memiliki sedikit bakat sastra juga. Jika senior ketiga bertemu denganmu, dia pasti akan merasa dekat denganmu. Bukankah senior ketiga adalah immortal Suot Drunken? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Zuan penasaran. Meskipun dia bisa minum, itu bukan hobi. Adapun pedang, dia memang agak penasaran. Orang ini disebut pedang abadi, jadi Zuan tidak berpikir keterampilan pedangnya sendiri layak disebutkan di sini. Tapi tentu saja, jika kita berbicara tentang tidak tahu malu, maka dia tidak percaya bahwa dia berada di bawah siapapun. 1. Jiang Luofu menjelaskan, senior ketiga selalu menjadi orang aneh. Dia mengklaim bahwa dia unggul dalam puisi, alkohol, dan pedang, dengan puisi pertama, alkohol kedua, dan teknik pedang ketiga. Tapi kita semua tahu bahwa puisinya tidak lebih dari beberapa trik murahan, namun dia masih sangat bangga pada dirinya sendiri. Menurut pendapat kami, pengetahuannya terdalam dalam teknik pedang, alkohol kedua, dan puisinya adalah sampah. Tapi dia paling suka puisi. Itu sebabnya jika Anda pernah bertemu dengannya, hanya dua kalimat itu saja yang akan membuatnya menganggap Anda sebagai miliknya. Senior ketigamu ini terdengar cukup menarik. Zuan merenung. Murid-murid pembebas semuanya terdengar seperti anak-anak bermasalah. Tes, aku bertanya-tanya bagaimana dia mengajari mereka. Ayo pergi, kita akan bertemu guru bersama. Jiang Luofo menunjuk ke arahnya. Kemudian, dia berjalan ke hutan pinus yang tenang. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya di sepanjang jalan. Benar, cuaca di sini agak dingin. Sama sekali tidak cocok untuk menanam bunga lotus, kan? Jiang Luofo mengangguk. Guru secara pribadi membentuk formasi di dekatnya yang secara paksa mengubah iklim di daerah tersebut. Itulah mengapa kolam teratai yang begitu indah bisa dibangun. Saat dia menjelaskan situasinya, nada suaranya penuh kekaguman. Jelas bahwa dia menganggap perbuatan itu sebagai karya seni supernatural. Zuan bertanya karena penasaran, lalu mengapa dia bersikeras menanam bunga teratai yang tidak sesuai dengan iklim. Jangan bilang itu hanya untuk pamer bahwa dia memiliki kemampuan untuk itu. Tentu saja tidak. Jiang Luofo mengerutkan kening. Bagaimana guru bisa menjadi tipe orang yang peduli dengan ketenaran yang munafik? Apa yang harus dia buktikan? Kami cukup dekat dengan kediaman guru sekarang, jadi Anda harus menjaga kata-kata Anda. Jangan sampai Anda menyinggung guru. Petik 2 Zuan Samar-Samar bisa melihat halaman di dalam pohon pinus. Dia bertanya sambil tersenyum, orang macam apa Tuan Libationer itu? Dia tidak akan bertengkar dengan junior sepertiku karena sesuatu yang begitu remeh. Karena Anda mengatakan bahwa Sir Libationer bukan tipe orang yang suka pamer, maka saya rasa dia mungkin melakukan semua itu untuk memperingati seorang teman lama. Putri Mahkota melihat bahwa petugas persembahan telah menutup matanya dalam istirahat. Dia menghela nafas pelan, lalu membungku hormat. Linglong tidak akan mengganggu Tuan Libationer lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2 Tolong berhati-hatilah, Putri Mahkota. Libationer masih tidak membuka matanya. Putri Mahkota penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak tahu bagaimana Putra Mahkota akan lulus ujian besar. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia melihat tubuh petugas penjilat di dekatnya bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat gembira dan berpikir bahwa pemberi persembahan telah berubah pikiran, bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan padanya. Namun, dia melihat bahwa pemberi persembahan tidak memiliki niat untuk berbicara. Sebaliknya, dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian seperti biasanya yang tampaknya mengabaikan seluruh dunia, melainkan membawa semacam perasaan lain. Dia perlahan berdiri, dan kemudian dia berjalan menuju lukisan di dinding dengan linglung. Putri Mahkota terkejut. Apa yang terjadi pada pembebas? Dia tampaknya keluar dari itu. Dia dengan cepat melihat dari dekat untuk melihat apa yang ada di lukisan itu. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia hanya melihat kabut di sekitar lukisan itu. Dia tidak bisa melihat apa yang dilukis di atasnya sama sekali. Tiba-tiba, suara yang familiar memasuki telinganya. Mau tak mau dia menoleh untuk melihat keluar jendela dengan kejutan yang menyenangkan. Suan. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya di sini. Bukankah dia menyuruhnya untuk beristirahat di rumah? Apa yang dia lakukan berlari kemana-mana ketika dia masih terluka? Dan siapa wanita di sebelahnya itu? Alisnya yang indah berkerut ketika dia melihat pakaian Jiang Luofu. Kenapa dia berpakaian begitu provokatif? Apakah ini seseorang yang berspesialisasi dalam merayu pria? Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia ingat bahwa ada seseorang yang berpakaian sangat tidak biasa. Mungkinkah ini Miss Pertama Klan Jiang? Dia telah mendengar bahwa saat itu, orang itu adalah pilihan pertama untuk menjadi putri mahkota. Namun, dia tiba-tiba menghilang untuk menghindari pernikahan, dan itulah sebabnya keluarga kerajaan memilih orang lain. Wanita ini jelas tidak ingin menjadi putri mahkota, jadi apa yang dia lakukan di ibu kota, apalagi berpakaian begitu menggoda. Zuan juga tidak bagus. Dia jelas sudah memiliki rindu kelancu, namun dia segera mengambil umpannya. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan ketika dia melihat rangkaian poin kemarahan. Apa yang telah dia lakukan sekarang yang menyinggung putri mahkota? Dia marah padaku sepanjang jalan dari Istana Timur. Apakah seseorang berbicara tentang saya di belakang saya? Saya harus bertanya kepada Saudara Piao Duandiao dan Jiao Sigun tentang hal itu nanti. Saya tidak ingin ditikam dari belakang tanpa mengetahui siapa itu. Tidak mungkin dia tahu bahwa putri mahkota kebetulan ada di sini juga. Dia tiba-tiba mendengar tawa dari depan, dan sebuah suara berkata, Akulah yang membuat jalan ini, akulah yang menanam pohon-pohon ini. Kalau mau lewat, tinggalkan tol. Zuan sangat bingung. Ini adalah gunung belakang Akademi Kerajaan yang termasyur. Ada seorang bandit jauh-jauh ke sini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu, melihat seorang wanita muda duduk di cabang. Kakinya yang kurus menjuntai di udara, seolah-olah dia hanya seorang gadis kecil di sebelah yang bermain ayunan. Dia benar-benar tidak terlihat seperti bandit. Namun, pakaiannya cukup aneh. Dia mengenakan atasan biru tua, dan roknya memiliki segala macam desain berbentuk bintang berwarna putih dan kuning muda. Diagram pada pakaiannya tampak familiar secara misterius, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga mengenakan topi tinggi dan tajam yang terlihat sangat mirip dengan topi penyihir dalam fiksi dunia lamanya. Tapi tidak ada jejak kejahatan yang datang dari wanita muda ini, dan dia malah terlihat sangat manis. Matanya dalam dan jernih seperti langit berbintang. Kulitnya sangat pucat, seolah-olah dia tidak pernah berjalan di bawah matahari. Namun, kepucatannya bukanlah jenis yang sakit-sakitan, melainkan menambahkan suasana lembut pada penampilannya. Dua mata yang cerdas melesat di bawah alisnya yang panjang dan anggun, dan di bawahnya ada dua lesung pipit yang menawan. Dia benar-benar gadis kecil yang lucu. Tapi sekarang, ada dua lingkaran hitam besar di sekitar matanya. Selanjutnya, dia menguap, yang sedikit mempengaruhi citranya. Namun, Zuan tidak menurunkan kewaspadaannya karena penampilannya. Siapapun yang akan menghentikan mereka dan mencoba merampok mereka di sini bukanlah orang yang baik. Seluruh tubuhnya berjaga-jaga saat dia diam-diam bersiap untuk pertempuran. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, Jiang Luofu bergegas dengan gembira dan bersemangat. Adik perempuan, Zuan ingat bahwa ada seorang saudari junior yang meneliti meramal dan fenomena astronomi. Dia telah mengharapkan seorang wanita tua. Lagi pula, dilihat dari urutan para murid, itu bukan berdasarkan usia, melainkan siapa yang pertama kali diterima sebagai murid. Ada kemungkinan bahwa mereka yang diberi peringkat kemudian jauh lebih tua dari Jiang Luofu. Tapi itu sebenarnya gadis kecil yang cantik ini. Dia akhirnya menyadari apa diagram pada pakaiannya. Mereka adalah atlas bintang alam semesta. Mereka menandai posisi bintang-bintang di langit pada malam hari. Posisi bintang-bintang di dunia ini berbeda dari posisi buminya. Itulah mengapa dia tidak segera menyadari apa itu. Meskipun, bahkan jika mereka sama, seorang keyboard warrior seperti dia tetap tidak akan bisa membedakannya. Melihat penampilan gadis kecil itu, sangat sulit bagi Zuan untuk membayangkan dia mampu melakukan pengamatan astronomi. Bukankah mereka yang mempelajari hal-hal seperti itu semuanya nenek-nenek atau hal-hal lama seperti Sugilyang? Hai, saudara perempuan kedelapan. Gadis kecil itu melompat turun dari pohon. Diagram bintang muncul di bawah kakinya untuk menopang berat badannya saat dia turun dengan santai. Jiang Luofu juga tersenyum. Dia berkata kepada Zuan, Ah Zuu, aku akan memperkenalkannya. Ini adalah adik perempuan saya Ki Yaoguang. Adik perempuan, ini temanku Zuan. Ki Yaoguang. Zuan berpikir bahwa namanya terdengar bagus, tetapi sebenarnya ada orang dengan nama keluarga, tujuh, di dunia ini. Dunia ini benar-benar sangat aneh. Jiang Luofu berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasa nama ini agak familiar? Penjara ursai di Gunung Bright Moon berbagi namanya. Saya selalu menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Satu. Ki Yaoguang berkata, Saya selalu ingin melihatnya, tetapi saya selalu hampir tidak melewatkan kesempatan karena berbagai alasan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Jiang Luofu bertanya karena penasaran. Ki Yaoguang menjawab, Saya tiba-tiba terbawa oleh keinginan dan melakukan ramalan untuk diri saya sendiri. Saya mengetahui bahwa guru akan memanggil saya ke sini untuk menghentikan kalian, jadi saya datang lebih awal sehingga saya tidak perlu mendengarkan omelannya. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya dimanapun itu, yang termuda akan selalu dimanjakan. Dia bisa tahu dari nada suara saudari junior ini bahwa si penjilat pasti sangat menyayanginya. Hmm, tunggu. Dia berhasil menebak bahwa petugas pembebasan akan memanggilnya untuk menghentikan kita. Guru memanggilmu untuk menghentikan kami. Jiang Luofu juga terkejut, mengapa? Oh, Ki Yaoguang mengangguk. Guru memiliki tamu penting untuk ditemui terlebih dahulu. Zuan tersenyum dan berkata, Aku bisa menunggu. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk diajukan kepada petugas persembahan, jadi dia tidak keberatan menunggu sebentar. Padahal, siapa tamu penting ini yang layak mendapat audiensi pribadi dengan si pemberi persembahan? Ki Yaoguang menghela nafas. Kakak senior, kalian selalu mengatakan bahwa kecerdasan emosional saya rendah, tetapi orang ini tampaknya lebih rendah dari saya. Guru hanya mengatakan bahwa dia memiliki tamu penting sebagai alasan agar kalian tidak terlihat buruk, tapi itu sebenarnya karena dia tidak ingin melihatmu sama sekali. Namun anda hanya bersikeras untuk tinggal. Petik 2 Zuan terdiam. Apa-apaan? Kata-kata itu sangat menyakitkan, Bung. Putri Mahkota terkejut. Dia menatap sosok misterius itu. Tuan Libationer, mengapa anda tidak bertemu dengannya? Dia mengira bahwa itu karena status Zuan pada awalnya terlalu rendah, dan itulah sebabnya petugas penjilat tidak mau bertemu dengannya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa murid langsungnya telah membawa Zuan ke sini. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk menjadi seperti ini. Ini belum waktunya, kata petugas persembahan dengan suara panjang dan berlarut-larut. Putri Mahkota tercengang. Apa maksudmu? Belum waktunya. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi petugas persembahan anggur itu tidak memperhatikannya lagi. Dia hanya terus berdiri di depan lukisan dinding itu dengan linglung. Di luar, Jiang Luofu juga bingung. Mengapa guru tidak mau bertemu dengannya? Saya membawanya ke sini karena saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada guru. Petik 2. Kiaoguang menggaruk rambutnya, lalu memiringkan kepalanya sebelum menatap Zuan. Aku juga tidak tahu kenapa guru memberiku perintah aneh seperti itu. Biasanya, dia bisa saja memilih untuk tidak bertemu Anda jika dia tidak mau. Mengapa dia memanggilku ke sini untuk menghentikanmu? Bagaimana orang ini berbeda dari orang lain? Mungkin aku sedikit lebih tampan. Zuan bertanya-penuh tanya. Kiaoguang menatap Jiang Luofu. Kakak senior, jangan bilang ini seperti apa kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Wajah Jiang Luofu menjadi gelap. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia juga contoh model seseorang dengan kecerdasan emosional yang rendah. Mata Kiaoguang berbinar. Dia segera merasakan hubungan yang lebih intim ketika dia melihat Zuan. Jadi itu adalah roh yang sama. Zuan berpikir dalam hati, ada tempat yang bisa saya masuki, tetapi Anda tidak bisa. Berhentilah mencoba untuk bertindak dekat. Kiaoguang lalu berkata, tunggu, guru benar-benar bertingkah aneh. Biarkan aku melihat nasibmu. Bahkan saat dia berbicara, sederet bintang sudah terbentuk di tangannya. Dia mengutak atik diagram bintang, dan kemudian dia memutar sesuatu yang tampak seperti dial. Matanya mulai bersinar saat dia melihat Zuan. Zuan melompat ketakutan. Apa yang dia lakukan? Dia pernah mengalami ilusi mata iblis dan Jia Sili sebelumnya. Dia khawatir itu adalah sesuatu yang serupa dan segera menjadi waspada. Jiang Luofu menghibur, jangan khawatir, ini adalah kemampuannya. Dia bisa melihat masa depan seseorang sampai batas tertentu. Ketika saya ragu apakah saya harus menjadi putri mahkota, dia membantu saya melihatnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa hidup saya akan jauh lebih baik jika saya tidak menjadi putri mahkota. Lagi pula, aku tidak ingin menjadi putri mahkota. Kenyataan telah membuktikan bahwa apa yang dia katakan saat itu adalah benar. Bilinglong kesal saat dia menunggu di dalam ruangan. Semua orang di luar berpikir bahwa dia hebat sebagai putri mahkota, tetapi hanya dia sendiri yang tahu betapa sulitnya itu. Itu tampak seperti posisi yang luar biasa, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya. Mungkinkah takdirku akan hancur? Tidak, selama putri mahkota menjadi kaisar, maka aku akan menjadi permaisuri. Saya bisa mengubah nasib saya. Ekspresi kosongnya segera menjadi tegas ketika dia memiliki pikiran itu. Dia tidak melihat petugas pembaptisan diam-diam menggelengkan kepalanya di belakangnya. Zuan menjadi tenang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Luofu. Namun, dia masih agak khawatir. Dia tidak akan bisa melihat identitasnya sebagai transmigran, kan? Kenapa kau menatapnya lama sekali? Apa hasilnya? Jiang Luofu berjalan ke Ki Yaoguang. Dia juga cukup penasaran. Bagaimana ini bisa? Ki Yaoguang bingung. Aku sebenarnya tidak bisa melihat melalui jalur takdirnya. Saya hanya bisa melihat bunga persik di mana-mana. 2. Bab 779, guru juga dapat mendapatkan beberapa bimbingan. Bunga persik. Apa artinya? Jiang Luofu mengerutkan kening. Ki Yaoguang menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide. Satu-satunya hal yang bisa saya lihat adalah merah muda di mana-mana. Zuan juga bingung. Apakah gadis kecil ini benar-benar memiliki keterampilan ramalan? Atau dia hanya penipu kecil? Kamu bahkan tidak tahu. Jiang Luofu merasa agak tak terbayangkan. Ki Yaoguang menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menyesuaikan topinya yang agak miring. Ini benar-benar aneh. Setidaknya aku bisa melihat sesuatu pada orang lain, tapi sebenarnya aku tidak bisa melihat satu hal pun darinya. Ekspresi Jiang Luofu tiba-tiba berubah. Bukankah bunga persik di mana-mana memiliki arti? Apakah itu berarti orang ini akan mengacaukan semua jenis gadis sepanjang hidupnya? Bahwa dia beruntung dengan para wanita. Petik 2. Putri Mahkota merasakan giginya mulai gatal saat mendengar kata-kata itu. Tidak heran hal semacam itu terjadi padanya, dan bahkan pakaian ku hilang. Si idiot ini pasti reinkarnasi dari dewa atau semacamnya. Ki Yaoguang menggelengkan kepalanya. Ada banyak cara untuk mengartikan bunga persik. Ini mungkin tragedi bunga persik, tapi mungkin sesuatu yang lain. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan takdirnya. Apa yang menggambarkan nasib seseorang adalah sesuatu yang lain. Apa yang sedang terjadi? Dia berjalan di sekitar Zuan sambil berbicara. Matanya yang awalnya mengantuk sekarang penuh dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, aku menjadi semakin tertarik pada temanmu. Zuan sekarang juga benar-benar terpana. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa kedua orang ini bertindak terlalu jauh. Aku pria yang sudah menikah. Oke. Nona, tolong bersikaplah dengan bermartabat. 2. Kamu sudah menikah. Ki Yaoguang mengetuk diagram bintangnya, menyesuaikannya dengan mencubit di sana-sini. Aneh, di sini tertulis bahwa kamu belum menikah. Tunggu, kamu sudah menikah, tapi kamu belum. Apa-apaan ini, kepalaku akan meledak. Jiang Luofu dengan cepat berkata, situasinya agak rumit. Dia menikah dengan Nona pertama Chu, tetapi kemudian karena berbagai alasan, mereka bercerai di permukaan, tetap saja, kasih sayang mereka satu sama lain tetap tidak berubah. Tidak ada perbedaan dari cara mereka memperlakukan satu sama lain secara normal. Petik 2. Penjaga Zuan bangkit. Kepala sekolah yang cantik tidak memata-matai dia secara pribadi, bukan. Ki Yaoguang sekarang mengerti. Jadi itu, jadi itu. Putri Mahkota mengerutkan kening. Hubungannya dengan Chu Fasmis masih sehebat itu. Apa yang dipikirkan klan Chu? Baik atau buruk? Mereka adalah klan yang kuat. Mengapa mereka membiarkan putri mereka mengikuti seseorang seperti Zuan? Ki Yaoguang tiba-tiba menatap Zuan dan berkedip. Kamu bahkan belum menikah lagi, tapi kamu masih tinggal bersamanya seperti dulu. Bukankah kamu hanya sampah? Zuan terdiam. Disebut sampah oleh gadis kecil yang tampak manis benar-benar jenis rasa sakit yang sangat berbeda. Putri Mahkota diam-diam memberinya acungan jempol. Dia tiba-tiba lebih menyukai adik perempuan junior ini. Kata-kata Ki Yaoguang benar-benar beresonansi dengan jiwanya. Jiang Luofu memberi Zuan senyum ambigu. Sudah waktunya bagi anak ini untuk menderita sekali. Nona pertama Chu adalah wanita yang luar biasa. Namun dia terus berkeliaran di sekitar orang ini. Sudah ada sedikit gosip yang beredar di sekitar ibu kota. Tentu saja, itu bukan tujuannya hari ini. Sementara adik perempuan juniornya sedang memeriksa Zuan, dia maju selangkah dan melambai ke arah rumah kayu itu. Guru, muridmu membawa Zuan ke sini dan ingin bertemu denganmu. Meskipun dia sudah percaya apa yang dikatakan adik perempuannya, dia masih harus mencobanya sekali lagi. Sebuah suara panjang dan berlarut-larut datang dari rumah kayu. Ketika saatnya, kita secara alami akan bertemu lagi. Kata-katanya menyeratkan bahwa sekarang bukan waktunya. Jiang Luofu menggigit bibirnya dan dengan cepat berkata, murid ini ingin mendapatkan identitas mengajar untuk Zuan. Saya harap guru dapat memberikan persetujuan Anda. Petik 2. Putri Mahkota terkejut. Wanita ini tidak ada hubungannya dengan Zuan. Kenapa dia membantunya seperti ini? Dia jelas mengerti betapa bergunanya identitas seorang guru akademi. Ada banyak orang yang mencoba segala macam metode untuk mencoba dan menjadi guru akademi. Namun, persyaratannya ketat, dan hanya sedikit yang berhasil. Wanita ini benar-benar datang untuk menanyakan tentang hal ini kepada pemberi persembahan demi Zuan. Hubungan seperti apa yang mereka miliki. Putri Mahkota menjadi tidak bahagia lagi. Itu belum tentu karena dia akhirnya menyukai Zuan, melainkan karena dia menganggap Zuan sebagai seseorang dari Istana Timur, salah satu rakyatnya. Sekarang, seolah-olah salah satu mainannya telah dicuri oleh wanita lain, dan wanita itu bahkan adalah saingan cinta masa lalunya. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 368 plus 368 plus 368. Zuan tercengang. Bagaimana aku menyinggung perasaannya sekarang? Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu juga. Dia lebih peduli dengan jawaban si pembebas. Ini tidak sesuai dengan aturan, kata petugas Libationer. Sebuah periode keheningan diikuti dari gubuk kayu. Kemudian, petugas pembebasan berbicara lagi. Namun, jika Anda dapat menerima lebih dari setengah dari persetujuan murid inti yang tersisa, maka pengecualian dapat dibuat. Putri Mahkota mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang murid-murid pembebas itu sebelumnya. Semuanya aneh dan eksentrik. Banyak petinggi ibu kota ingin mendekati mereka dan membangun hubungan, namun para murid tidak memperhatikan mereka. Membuat mereka menyetujui pengecualian ini jelas merupakan tugas yang sulit. Meskipun dia tidak terlalu senang melihat Zuan berkeliaran di belakang semua wanita cantik ini, dia juga tahu betapa bermanfaatnya baginya jika Zuan bisa menjadi guru akademi. Itu sebabnya dia masih berharap dia akan berhasil. Sayangnya, semakin dia peduli, semakin dia khawatir. Ketika dia mengingat apa yang semua orang katakan tentang murid-murid itu, dia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya tidak ada harapan kali ini. Saya akan melihat apakah saya dapat membantunya memikirkan cara lain kali. Namun, saat itu, sebuah suara terkejut yang menyenangkan berkata, Tuan Zhu, Tuan Zhu, akhirnya aku menemukanmu. Putri mahkota melihat seorang pria pendek dan gemuk berguling seperti bola daging. Siapa lagi selain murid ke-11, Yin Si. Dengan penampilannya, akan sulit bahkan jika putri mahkota tidak ingin mengenalinya. Zuan menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Yin. Yin Si buru-buru melambaikan tangannya. Saya tidak berani menerima gelar itu. Saya tidak berani. Pengetahuan Anda sudah cukup bagi Anda untuk melayani sebagai guru saya. Saya sudah merasa agak menyesal telah memanggil Anda Tuan. Kamu bisa memanggilku Little Yin di masa depan. Petik 2 Putri mahkota terdiam. Dia tanpa sadar menggosok matanya. Apakah dia bangun di sisi tempat tidur yang salah hari ini? Ini adalah Yin Si, yang terkenal sulit dihadapi. Namun dia memperlakukan Zuan dengan hormat. Dia bahkan menyebut Zuan sebagai gurunya. Jika bukan karena dia pernah bertemu Yin Si sebelumnya, dia mungkin curiga bahwa Zuan telah mengatur penipuan untuk datang ke sini. Putri mahkota tiba-tiba melihat bayangan di sisinya. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa petugas persembahan anggur juga sudah berada di ambang jendela, sepertinya memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia tiba-tiba merasa ingin tertawa. Pemberi persembahan mungkin menjadi gugup ketika dia tiba-tiba melihat muridnya memanggil orang lain sebagai gurunya. Yin Si melanjutkan, Tuan Zhu, saya menerima manfaat yang luar biasa setelah mendengarkan teori kuantum Anda. Banyak kebingungan masa lalu saya telah dibersihkan. Aku punya banyak pemikiran yang ingin aku diskusikan denganmu sekarang. Jiang Luo Fu melompat ketakutan. Gurumu ada di sana? Digubuk kayu itu? Bukankah kamu sengaja memprovokasi dia sekarang? Dia dengan cepat memotongnya. Adik laki-laki, Ah Zhu masih memiliki beberapa hal penting untuk diurus sekarang. Apakah dia akan bertemu guru? Tidak masalah. Aku akan menunggu di sini. Yin Si memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Hanya guru yang memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan Tuan Zhu. Zhu An, Putri Mahkota, dan Ki Yao Guang terdiam. Jiang Luo Fu dengan cepat berkata, Guru tidak mau bertemu dengannya. Yin Si menyuarakan keterkejutannya. Apakah guru menjadi pikun? Tuan Zhu adalah seorang jenius yang hebat. Mungkin bahkan guru dapat memperoleh pencerahan dari berbicara dengannya. Bahkan kultivasinya mungkin meningkat. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak dalam kesengsaraan. Sebuah kekuatan tak terlihat yang tampaknya telah menendang keluar, mengirim bola dagingnya dari tubuh jatuh ke bawah gunung. Putri Mahkota tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat petugas persembahan. Dia biasanya tampak menyendiri dan acuh tak acuh. Dia tidak mengira dia adalah seseorang yang menyimpan dendam. Hah? Ada apa dengan sebelas? Tanya suara yang berbeda. Seorang petani tua berwajah tegas dan seorang cendikiawan yang anggun tiba bersama, membawa bola daging di antara mereka. Siapa lagi selain Yin Si? Dia hendak menjawab, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun tidak peduli bagaimana dia mencoba. Cendikiawan yang anggun itu membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, ku rasa dia dihukum oleh guru lagi. Ketika petani tua itu melihat keadaan Yin Si yang menyedihkan, alisnya yang berkerut sedikit meredah. Akhirnya, aku tidak perlu mendengarkan ocehan sebelas lagi. Putri Mahkota kaget saat melihat mereka berdua. Ini harus menjadi murid kelima pembaptis, Hei Baizi dan murid ketujuh Wang Suyang. Sulit untuk melihat salah satu dari mereka secara normal. Mengapa mereka berdua berkumpul di sini? Apakah ada acara besar hari ini? Bab 780, lebih dari cukup. Mata Wang Suyang dan Hei Baizi tiba-tiba berbinar saat mereka menatap Zuan. Mereka berdua bergegas dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Zhu, kami akhirnya menemukan Anda. Putri Mahkota terdiam. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Adik Junior Ki Yaoguang akhirnya tidak tahan lagi. Ada apa dengan kalian semua hari ini? Satu setelah lainnya, masa depannya mungkin memiliki bunga persik, tapi itu bukan kerisan. Satu, dengan prediksinya, Zuan mungkin terjerat dengan banyak wanita dalam hidupnya. Tapi mengapa dia tidak melihat wanita, dan malah melihat sekelompok pria bergegas ke arahnya dengan tergila-gila. Zuan menatap gadis kecil itu, takjub. Gadis manis ini benar-benar bisa berbicara seperti itu. Selanjutnya, apakah kerisan memiliki arti itu di dunia ini juga? Hei Baizi tidak memperhatikannya dan meraih tangan Zuan. Tuan Zhu, saya bermain selusin putaran lagi dengan murid saya. Saya akhirnya tahu di mana saya dikalahkan. Ayo, 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 ayo bermain lagi. Aku pasti tidak akan kalah dengan mudah kali ini. Putri Mahkota mulai mempertanyakan kehidupan sekarang. Jika ingatannya benar, bukankah Hei Baizi adalah orang suci Go? Dia belum pernah mendengar ada orang di ibu kota yang mengalahkannya di Go. Pria ini sangat arogan. Namun dilihat dari suaranya, dia sepertinya kalah dari Zuan. Ki Yaoguang juga menyuarakan keterkejutannya. Dia memandang Zuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya apa yang membuat Putri Mahkota penasaran. Kamu menang melawan Hei Baizi. Zuan dengan rendah hati berkata, itu hanya kebetulan, kebetulan. Hei Baizi berkata sambil mendesah kagum, itu sama sekali bukan kebetulan. Baru setelah meninjau permainan kami, saya menyadari bahwa ada lusinan jebakan jahat yang tersembunyi di balik setiap bagian yang dimainkan. Tidak peduli bagaimana saya mencoba untuk melawan mereka, itu hanya akan menekan saya lebih dekat dan lebih dekat dengan kekalahan. Strategi catur tingkat seperti itu bahkan membuatku takjub. Pipi Sang Putri Mahkota memerah saat mendengar itu. Dia menemukan bahwa permainan lima baris yang diajarkan Zuan kepada Putra Mahkota itu kasar dan sederhana, dan dia ingin menyalahkannya karena menyesatkan Putra Mahkota, berharap untuk menyebutnya bodoh dan tidak kompeten. Siapa yang mengira bahwa keterampilan Zuan sehebat ini? Bahkan Hei Baizi merasa rendah diri. Putri Mahkota berasal dari klan terkemuka. Dia berbeda dari Putri Bangsawan yang mencintai pemberontak, dia sebenarnya lebih menyukai pria yang lebih unggul dalam sistem nilai tradisional. Tuan muda yang lembut, terdidik, dan berprestasi adalah yang paling dia sukai. Zuan memenuhi standarnya dalam hal penampilan luar, tetapi dia selalu membawa ketidak teraturan bodoh itu dari jalanan yang tidak pernah dia sukai. Dia tidak menyangka dia memiliki bakat seperti itu. Dari empat seni, kecapi, go, kaligrafi, dan lukisan, go adalah yang paling sulit. Jika dia begitu tangguh bahkan dalam empat yang paling sulit, lalu bagaimana dia bisa kurang dalam yang lain. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia menyuruh bawahannya melihat latar belakang Zuan. Dia tampaknya terkenal di Bright Moon City karena penulisan lagu dan puisinya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dia berasumsi bahwa dia hanya menggunakan itu untuk menggoda gadis-gadis dari rumah bordil, dan bahwa dia tidak memiliki keterampilan nyata. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar jenius, hanya saja dia biasanya sengaja memilih untuk tidak memamerkan sisi itu. Sebaliknya, dia menyamar dengan penampilan sembrono yang biasa. Mengapa dia melakukan itu? Pertama-tama, dia dibawa ke ibu kota oleh yang mulia karena dia telah memperoleh metode kehidupan abadi, Sutra Phoenix Nirvana. Kemudian, dia berhasil dibenci oleh Faxi Rajaki. Tertekan di antara dua kekuatan ibu kota, dia mungkin akan hancur jika dia tergelincir sedikit. Dia mungkin bertindak seperti ini dengan sengaja untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan ketika dia memikirkan itu. Menurut informasi yang dia baca, dia ingat bahwa Zuan adalah seorang yatim piatu, dan satu-satunya keluarga yang dia tinggalkan, pamannya, juga telah meninggal. Kemudian, dia menderita segala macam perlakuan buruk ketika dia dibawa ke Kelancu. Sama seperti dia akhirnya berhasil mendapatkan pijakan yang stabil di Kelancu, masalah Sutra Phoenix Nirvana telah muncul. Kelancu kemudian dengan kejam meninggalkannya. Sekarang, dia sendirian di ibu kota tanpa ada yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Dia terlalu menyedihkan. Saya harus melakukan apa yang saya bisa untuk memperlakukannya sedikit lebih baik di masa depan. Putra Mahkota tiba-tiba muncul di kepala Putri Mahkota. Dibandingkan dengan Zuan, Putra Mahkota adalah kebalikannya. Dia adalah sampah yang hanya tahu cara makan sampai hari dia mati. Sementara Putri Mahkota tenggelam dalam pikirannya, Kiaoguang bertanya kepada Zuan dengan rasa ingin tahu yang besar, meskipun Hei Baizi tidak bisa menang melawanku, keterampilannya masih lumayan. Anda benar-benar menang melawan dia. Hei, ayo main game juga. Wajah Hei Baizi segera menjadi hitam seperti bidak hitam. Dia adalah gosein yang mulia, namun gadis bodoh ini selalu membuatnya bingung. Bagian terburuknya adalah bahkan bukan keahliannya yang lebih buruk. Dia akan selalu merasa bersalah ketika memikirkan itu. Zuan berkata dengan senyum malu, lain hari, hari lain. Kiaoguang tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu kita akan bermain di lain hari. Sudah diputuskan. Wang Suyang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendorong Hei Baizi dan Kiaoguang ke samping. Kalian semua hanya membicarakan hal-hal sepele yang melemahkan kemauan. Jangan campuri urusan pentingku. Hei Baizi mendengus. Siapa bilang kita tidak membicarakan hal-hal penting. Meskipun dia sedikit kesal, dia tahu bahwa Wang Suyang memang warga negara yang baik yang mengkhawatirkan rakyat. Itulah sebabnya suaranya menjadi lebih tenang dan lebih tenang, tidak dapat berdebat dengan Wang Suyang. Wang Suyang menarik lengan Zuan dan berkata, Tuan Zhu, saya memikirkan baik-baik tentang pertanian padi bibrida yang Anda sarankan kepada saya sebelumnya. Saya menyadari bahwa ada satu masalah besar. Bagaimanapun, bunga padi semuanya hermafrodit dan mereka menyerbuki sendiri. Jika kita ingin mengawinkan mereka, kita harus memotong benang sari mereka. Namun, bunganya sangat kecil, hampir tidak mungkin. Zuan menghela nafas lega. Syukurlah dia tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Di masa lalu, ada argumen tentang topik ini. Sebagai seorang prajurit keyboard, dia telah berpartisipasi dalam argumen ini dan membaca beberapa hal seperti itu selama proses tersebut. Dia baru tahu tentang masalah ini. Itu bukan masalah yang terlalu sulit. Carilah bunga padi jantan yang tumbuh secara alami di alam liar. Ada masalah dengan benang sarinya, tetapi putiknya baik-baik saja. Tidak bisakah kamu melakukan persilangan kalau begitu? Zuan menjawab. Mata Wang Su yang berbinar. Dia tidak bisa menahan kekagumannya. Luar biasa. Satu kalimat dari Pak Setara dengan satu dekade membaca. Tuan Zhu, terimalah kau tahu saya. Kemudian, dia membungkuk pada Zuan dengan hormat. Murid-murid lainnya sangat terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti pertanian, mereka tahu bahwa jika hal ini benar-benar berhasil, itu akan berdampak besar pada dunia. Kuncinya adalah Zuan tidak menyembunyikan pengetahuannya tentang sesuatu yang begitu berharga sama sekali. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mencoba mendapatkan sesuatu darinya. Semua orang membungkuk ke arah Zuan ketika mereka memikirkan itu. Jiang Luofu tidak terkecuali juga. Apa yang kalian semua lakukan? Tolong jangan lakukan ini, tolong bangkit. Zuan merasa sedikit pusing. Sepertinya dia terlalu tenggelam kali ini. Putri Mahkota menyaksikan adegan itu dengan kaget. Kemudian, dia melihat petugas persembahan di sisinya. Dia memutuskan untuk menguji air. Tuan Libationer, apakah Anda tidak kesal karena murid-murid Anda membungkuk kepada seorang pemuda? Pembawa persembahan berkata dengan tenang, ada sesuatu yang selalu saya ajarkan kepada mereka. Ketika dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang, akan selalu ada satu yang bisa menjadi guru Anda. Sepertinya mereka tidak lupa sama sekali. Saya sangat senang melihat adegan ini, jadi mengapa saya harus marah? Putri Mahkota tertawa dalam hati. Kalau begitu, mengapa kamu menendang Yin Si ke bawah gunung? Wang Suyang menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, omong-omong, Tuan Zhu, saya punya pertanyaan lain. Zhu An mulai sakit kepala. Dia hanya tahu beberapa konsep, bagaimana dia bisa tahu tentang detailnya. Dia dengan cepat berkata, saya ingin Anda melihat sendiri hal-hal ini secara perlahan. Ada alasan mengapa setiap orang memiliki karma dan nasibnya sendiri, dunia ini memiliki hukum operasinya juga. Jika kita dengan gegabu mencoba mengubahnya terlalu cepat, kita mungkin menyebabkan hukum dunia bangkit kembali, dan itu mungkin buruk. Oh, pembawa persembahan menyuarakan keterkejutannya dari dalam gubuk kayu. Matanya berkedip-kedip dengan pancaran sinar. Saat dia melihat keluar jendela, ekspresinya menjadi semakin serius. Putri Mahkota terkejut. Dia merasa bahwa kata-kata ini juga sangat dalam dan misterius, tetapi dia tidak menyangka bahkan pemberi persembahan itu akan tergerak. Itu berarti bahwa ini berada pada level yang belum bisa dia pahami. Jadi level Zhu An sudah sangat tinggi. Sepertinya dia masih meremehkannya. Dia tidak bisa memperlakukannya seperti sebelumnya lagi di masa depan. Orang-orang di luar semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Lagi pula, mereka semua adalah murid inti dari Libationer, jadi mereka semua berada di level tinggi. Mereka semua memperoleh sedikit pencerahan setelah mendengar kata-kata itu. Zhu An berpikir dalam hati, tidak mungkin, kan? Saya baru saja mengulangi beberapa kata acak yang saya baca dari novel web, dan kalian benar-benar percaya. Jiang Luofu melihat Ki Yaoguang menganggup berulang kali. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, Adik perempuan, apakah kamu mengerti apa yang dia coba katakan? Ki Yaoguang menjawab dengan tenang, Tidak. Jika kamu tidak mengerti, lalu mengapa kamu mengangguk? Jiang Luofu bertanya dengan bingung. Ki Yaoguang menjawab, Mereka semua mengangguk, jadi jika saya tidak mengangguk, bukankah saya akan terlihat bodoh? Itu sangat memalukan. Jiang Luofu tercengang. Gadis, kamu sangat masuk akal sekarang. Dia terbatuk ringan dan berkata, Rekan murid, jangan menyusahkan Ah Zhu untuk saat ini. Aku ingin menerima dia sebagai guru di akademi ini, tapi guru berkata kita harus mendapatkan lebih dari setengah suara dari murid yang tersisa. Saya harus mengunjungi senior yang hebat dan senior keempat terlebih dahulu. Petik 2. Yang lain segera berteriak, untuk apa kamu mengunjungi mereka? Bukankah kita sudah lebih dari setengah jika kita semua setuju? Lelucon macam apa ini? Jika bakat hebat seperti Sir Zhu bersedia mengajar di sini, itu akan menjadi kejayaan akademi kita. Lupakan dia mengajar para siswa, dia bahkan lebih dari cukup untuk menjadi guru kita. Di dalam rumah kayu, Putri Makota sudah mati rasa karena sok. Ketika dia melihat sesuatu yang awalnya tampak begitu putus asa disetujui dengan begitu mudah, dia malah mengangguk seolah-olah itu yang diharapkan. Dia memandang pria di luar dengan ekspresi rumit. Apakah ini pria yang sama yang dia kenal? Terima kasih telah menonton!